agak mahal ya Bapak-Ibu IBM Halo Bu Eka sepertinya putus Putus ya Bu, ya Oke Sebentar ya Sebentar ya teman-teman Mohon maaf Sebentar Baik Bu Tadi pas muncul Pop-up live streaming Saya tutup Jadi akibatnya keluar ya Tadi saya salah upload Oh oke Oke Ya Muncul pop-up itu saya Kok itu saya tutus Oke Ya silahkan Bu Saya ulangi lagi ya Bapak-Ibu Saya share screen lagi Ada lagi Ada lagi satu lagi itu adalah IBM Prognos Bapak-Ibu Cuma memang Agak mahal Dan saya belum ketemu Apakah ada versi Gratis untuk studentnya Nah ini juga sama Bapak-Ibu Produknya IBM IBM Prognos Data Analytic Nah Saya belum Belum ekspor Apakah ada versi Gratis Untuk student Nah Yang saya Yang kita pelajari hari ini Adalah yang Tableau Nah Tableau ini Kalau saya lihat Saya ekspor Itu dia Ada Community nya juga Jadi dia ada Berbagi Tip Tip dan triks Nah itu mungkin keunggulannya Terus keunggulannya kedua Dia lebih mudah digunakan Jadi artinya Yang tidak memiliki Background IT pun Dia masih bisa Mempelajari ini Gitu ya Karena dia Sebenarnya konsepnya Mirip-mirip Excel Nah terus yang ketiga Tadi dia tersedia Di cloud Dan di Di online Dan di on-premise Terus yang berikutnya Ada semacam Kayak Tableau For student Mungkin Bapak-Ibu Download Softwarenya Dengan cara Registrasi Tableau For student Ya Bapak-Ibu Nah itu masih bisa Dipakai Free Selama satu tahun Nah Terus kalau Bapak-Ibu Yang pingin Sesudah pelatihan ini Ah saya mau ngajar deh Gitu ya Bapak-Ibu bisa masuk Yang ini E-learning Tableau Dotcom Mungkin saya share di chat Ya Saya share di chat Ini E-learning Tableau Dotcom Ini kalau Jadi pengajarnya Gitu ya Ah saya mau belajar Karena materi yang saya Ajar Apa saya kasih hari ini Ini semuanya ada di E-learningnya Bapak-Ibu Nah disini Bapak-Ibu Bisa trade account Jadi Bapak-Ibu nanti bisa Dapat materi-materi Yang bisa untuk belajar sendiri Dan bisa juga untuk Sharing ke orang lain Nah disini juga kelihatan Ada Tracknya Bapak-Ibu Learning pathnya Ini kayaknya diarahin juga Sesuai dengan Path untuk Sertifikasinya dia Apakah kita Mau pathnya Sebagai Data Data analis Nah ini kita bisa Lihat disini Kalau kita sebagai Data analis Itu materi apa Atau course apa Yang bisa kita ikuti Nah ini Seperti itu Bapak-Ibu Ini bisa diikuti Nah ini Apa aja sih Yang harus kita Ikuti Kalau kita Mau ambil tracknya Sebagai data analis Itu ini Nah ini bisa kita lihat Nah terus Untuk materi yang hari ini Itu sebenarnya Disini Bapak-Ibu Si Table-nya Ada course yang Dia sediakan Dia provide ini Karena kan saya Tanya ke Bu Rindang Kata Bu Rindang Satunya level Basic Satunya intermediate Begitu saya lihat Fundamentalnya aja Itu banyak banget Bu Rindang Maka saya pikir Ya udah lah Bu ya Fundamentalnya dibagi Jadi satu dan dua aja Seperti itu Soalnya kalau intermediate Ini kayaknya Karena ini backgroundnya Akutansi ya Saya pikir ya Nah ini mungkin Kalau emang yang Pingin sekali Atau yang ada Pengetahuan dikit IT-nya gitu Mungkin bisa-bisa yang ini Nah ini Bapak-Ibu Bisa register Untuk yang e-learning Kemudian bisa dapet Materi-materi ini Materi-materi ini Juga saya ambil dari sini Ini sih Bapak-Ibu Nah ini bagus Kalau saya bilang sih Ini bagus e-learningnya Ada ininya Ada materinya Terus ada Latihannya Terus jadi ada Ininya juga Video trick-nya Jadi kita bisa tahu Progres pembelajaran kita Seperti itu Bapak-Ibu Ada yang mau ditanyakan Gak sampai sini Bapak-Ibu Jadi ada toolsnya Sebenarnya ada Tableau Ada Kok Mas IBM Ada Power BI sendiri Yang udah ada Di Office 365-nya Binus Terus ada juga Tadi SAP Cloud Analytics Kira-kira seperti itu Kalau ada yang mau ditanyakan Bisa langsung ya Bapak-Ibu Nah sekarang kita ke Tableau-nya Bapak-Ibu bisa buka Tableau-nya Jadi Sharing window is close Nah Jadi Bapak-Ibu bisa buka Tableau-nya Dari Sini Oh iya Untuk tableau-nya sendiri Ada Tableau Tableau aja Terus ada Tableau server Ada lagi Tableau prep Kalau Bapak-Ibu Lihat Kita ini adalah Tableau yang Tableau aja Kalau Tableau prep Itu adalah Tools Tambahan Untuk data Extraction Yang bisa kita Tambahkan belakangan Setelah kita install Tableau ini Seperti itu Kira-kira Bapak-Ibu Nah saya share screen lagi ya Nanti kalau ada yang Ketinggalan Tolong dikasih tahu ya Bapak-Ibu Soalnya kita agak susah Jika ini seperti lab Tapi kitanya online Nah ini tampilannya Bapak-Ibu ya Nah kalau kita Lihat disini Si tableau ini Bisa Ambil file Dari mana aja Satu dia bisa Dari Excel Dua bisa Dari JSON Tiga bisa Dari PDF Access Stasial Dan sebagainya Tapi yang kita Banyak gunakan Saat ini adalah Yang di materi ini Adalah yang dari Excel Nah terus Bapak-Ibu Bisa lihat Disini ada Tombol ini Di kiri atas Nah ini bisa Diklik Nah ini Ini adalah Lembar kerja kita Kalau kita balik lagi Kesini Disini adalah Lembar utama Untuk kita Mau get data Jadi sama seperti Microsoft Excel juga Ada beberapa cara Mau copy aja Bisa beberapa cara Bisa file copy Bisa klik kanan Ini juga sama Bapak-Ibu Ada beberapa cara Nah sudah tampilan Seperti ini Nah kita Saya buka materinya ya Saya nanti pakai Dua layar Satu kiri Materi Satu kanan Table-nya Ini materinya Materi yang desktop Nah ini table-nya Saya share screen Share screen Biar Windows-nya lebih Bareng Ini nanti bergantian Biar satu layar sekalian Itu saya screen-nya Kita coba dulu Ini bisa dua layar Sekarang tampilannya Dua layar Di sebelah kiri Tablu sebelah kanan Eh sebelah kiri Word-nya Sebelah kanan Tablu-nya Benar gak Bapak-Ibu? Benar Benar ya Benar ya Bapak-Ibu ya Jadi sebelah Kiri materinya Sebelah kanan Tablu-nya ya Bapak-Ibu Nah sekarang Untuk materi hari ini Kita ada tiga Pertama Tablu Foundation Yang kedua adalah Connect to And customize data Yang ketiga adalah Organize data And create filter Nah untuk ya Kemarin permintaan Bu Rindang Kayak analitiknya Terus kayak Prediction-nya Trendnya Sama membuat Dashboard-nya itu sendiri Itu nanti ada di materi Yang minggu depan Insya Allah Seperti itu Nah ini tablu Pertama kali Tablu Foundation Tadi udah kita diskusikan ya Bapak-Ibu Jadi dia digunakan untuk Data visualisasi Data visualisasi Dan hal ini adalah Yang bedanya dia dari Salah satu Yang bedanya dia dari Word adalah Kita bisa membuat Yang namanya dashboard Dashboard itu Adalah seperti Mungkin Bapak-Ibu Familiar dengan dashboard Di kendaraan Bapak-Ibu Ya satu layar Satu 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 layar Tapi di dalam layarnya itu Ada beberapa Grafik Dan setiap Grafik itu Mengelambangkan Performance dari Kalau kendaraannya Performance dari Kendaraan Bapak-Ibu Misalnya bisa kelihatan Pemakaian bensinnya Udah berapa Kilometernya Udah berapa Seperti itu Nah ini table ini Juga bisa digunakan Untuk membuat Dashboard seperti itu Nah sebelum kita Masuk ke Table-nya Ini ada secara umum Untuk cycle Untuk analitik Bapak-Ibu Untuk melakukan Data analitik Ini dari teori Yang saya dapat Dari table-nya Itu tahapnya Pertama ada Data discovery Kemudian data Preparation Data analisis Dan data Storytelling Kalau data discovery Itu adalah Kita Kita ngumpulin datanya Bapak-Ibu Kita ngumpulin data Berdasarkan dari Apa yang mau kita Analisa Atau kalau di Istilahnya adalah Data collection Bapak-Ibu Data collection Kita collection data Apa yang kita butuhkan Untuk Apa Dari apa yang mau kita Jawab untuk analisa Seperti itu Nah Terus selanjutnya adalah Nah ini yang paling penting Ini adalah Data preparation Atau kalau di Area data science Itu namanya Data pre-processing Nah Kalau ini Kalau mau di Oprek-oprek lagi Itu panjang sih Ceritanya Tapi karena kita Fokusnya bukan Di data science Tapi fokusnya Di table Jadi anggap aja Datanya udah bersih Ya Bapak-Ibu Sebenarnya Kalau di dunia nyata Yang jadi PR besarnya Itu adalah Data preparationnya ini Gimana kalau datanya Nggak lengkap Gimana datanya Kalau kosong Segala macam Tapi ini Kita asumsikan aja Datanya itu Udah rapi Udah bersih Dan ada di Karena kita latihannya Pakai Excel Ada di Excel kita Seperti itu Jadi kita nggak bahas Teknik untuk Data pre-processingnya Seperti apa Gitu ya Bapak-Ibu Ini juga dia Selain data preparation ini Di dalamnya ada data Atau isilah yang namanya Data pre-processing Ada yang namanya Data cleaning Bersihin data Ada juga yang namanya Data integration Jadi kalau datanya Dari beberapa sumber Itu Ditarik Table-nya Supaya bisa Dianalisa menjadi Satu Itu seperti apa Nah itu Nanti ada di materi Minggu depan Kalau nggak salah Bekerja dengan Multiple resource Namanya Jadi kalau untuk hari ini Kita masih Bekerja dengan Satu resource Bapak-Ibu Jadi hanya Satu file aja Kita tarik Seperti itu Nah terus berikutnya Ini adalah data Data analisis Atau ini disini adalah Kita memahami Dari data yang ada Terus kita Memahami Apa yang mau kita lakukan Dan memahami Understanding Hasil yang ditampilkan Di layar Table-nya Seperti itu Yang paling berat Itu kan Baca datanya Bapak-Ibu Mungkin kalau Klik-klik-klik Terus jadi Itu Itu mungkin Nggak terlalu susah Tapi memahami Datanya Mungkin ini Areanya Bapak-Ibu Yang lebih paham Tentang Angka-angka Memahami datanya Seperti itu Nah terus Yang terakhir itu Data storytelling Bagaimana caranya Supaya Hasil visualisasi Yang sudah didapat Di data analitik Itu Ada ceritanya Gitu Bapak-Ibu Jadi sama kalau Kita bikin tulisan Ada introduction-nya Terus ada Ada urutannya Gitu loh Jadi misalnya Temuannya pertama kali Adalah Kasus COVID Story yang berikutnya Adalah Jumlah kematiannya Berapa Jadi ada alur ceritanya Seperti itu Itu namanya Data storytelling Nah ini bisa dikumpulkan Menjadi satu Supaya menjadi satu story Dalam dashboard Nah Ini yang jadi Jadi apa Jadi PR besar juga Ini ternyata Tidak gampang Bapak-Ibu Yang salah satu Lomba yang saya kasih tahu Tadi yang ASEAN DSE Itu Bagaimana membuat Storyboard Dari hasil data Visualisasi kita Seperti itu Nah ini storytelling Nanti kita Untuk dashboard Ini kita pelajarinya Minggu depan Bapak-Ibu Seperti itu Nah Sekarang kita coba Connect ke Tableau ya Bapak-Ibu Ini ada beberapa Cara sih Bapak-Ibu Yang pertama Kita dari layar ini Pas dari layar ini Kita pilih Kita sekarang pakai Sample-nya yang Sample Data Sample store aja Bapak-Ibu Ini cara pertama Dari sini Kita pilih Misalnya Contohnya kita pakai Sample Superstore Di Bapak-Ibu Sudah ada Sample Superstore Ini yang ini Yang pertama Ini cara pertama Nah Kita akan ke layar Tadi kitanya di layar Bapak-Ibu Kita klik ini Nah Pindah Pindah ke layar ini Nah sekarang kita ke sini Nah ini kita sudah Connect Nah kita bisa lihat Di sini Sekarang Ada connectionnya adalah Sample Superstore Nah ini adalah Canvasnya Nah atau cara kedua Cara kedua Ini bisa kita hapus Koneksinya Kita Kita hapus aja Atau cara kedua Ini kita Bacelin aja Oke Nah atau cara kedua Dengan cara Bapak-Ibu langsung ke sini Nah ini tadi begitu Dianlu langsung itu ya Jadi tanpa layar sini Bapak-Ibu Cara kedua di layar sini Bisa juga ini Connect to data Nah ini dari sini Ini juga bisa Jadi banyak cara Si dia Nah ini Sample Superstore Nah sekarang kita Ini sudah Kita sudah connect ke Data source kita Yang namanya Sample Superstore Nah sampai di sini Bapak-Ibu Nah ini menu-menunya Penjelasannya Ada di sini Nah sekarang Kita lihat Di sini Ini sheet Sheet yang ada Di file kita Itu ada di sini Jadi di Excel kita Ada tiga sheet Terus di sini Kalau kita lihat Kalau bisa di klik Kita bisa lihat Sample datanya Ini di sheet order Ada ini Ini data yang ada Di Excel kita Ini sheet Ini Sheet people Ini sheet Return Seperti itu Bapak-Ibu Nah kita bisa juga Add lagi Bapak-Ibu Tapi Kadang-kadang Kita perlu hati-hati Apakah Dengan dua koneksi ini Nanti bentrok Nggak gitu ya Mungkin kita sekarang Belajar yang Pakai satu koneksi aja Ini juga bisa sih Ini Kita pakai Lagi Kita tambahin lagi Yang Ini misalnya Terus juga bisa Jadi ada dua Kalau kita mau Tidak ikutkan Kita tinggal klik Ini Bapak-Ibu Terus Bapak-Ibu Bisa remove Sekarang kita pakai Satu Satu Data source Seperti ini Oke Sampai di sini Ada yang mau ditanyain Bapak-Ibu Nah Terus ini seperti Di Excel ya Di sini ada Ini data source Bapak-Ibu Ini data source Nah di sini Seat Ini seperti di Excel Ada lembar kerja Begitu kita klik ini Seat Seatnya ini bisa kita Tambah lagi Bapak-Ibu Kesebelah Kanannya Nah ini New seat Jadi seperti di Excel Ini file kita Ini namanya workbook Dia juga sama Bapak-Ibu namanya workbook Terus di dalam Book itu ada seat Ini namanya workseat Nah sama seperti di Excel Bisa di Hapus Bisa Di segala macam Nah berikutnya Dia ada yang namanya Ini dashboard Bapak-Ibu Nah ini Dashboard itu adanya di sini Nah nanti Di minggu depan Kita belajar tentang dashboard Nah yang bedain dengan Excel Dia ada dashboard Kalau di Excel itu Nggak ada Terus yang berikutnya Ada story Ini story Story yang tadi Dibilang storytelling Oke Seperti itu Jadi di dalam workbook ini Ada seat Ada dashboard Sama ada story Kira-kira seperti itu Sampai sini bisa diikuti Bapak-Ibu Sekarang kita ke data Data source dulu Nah terus kalau Bapak-Ibu Mau memasukkan Misalnya order Yang akan kita Kita eksplorasi Datanya Kita tinggal grade aja Bapak-Ibu Nah kita tinggal drag aja Ini nanti Dia akan di sini Di sini kita cuma pakai Satu table Bapak-Ibu Kita juga bisa pakai Table yang lain Atau kalau di database itu Namanya join Nah ini kita bisa Sebelum kita join Kita lihat dulu ya Di sini ada Di bagian bawahnya Ini adalah penjelasannya Nah maksudnya adalah order Kemudian kalau ini Agak mengganggu Bisa ditutup ya ini Di sini adalah Yang di bawah ini adalah Ininya Atribut-atributnya Atau field Atau kolom-kolomnya Atau field-fieldnya Nah seperti itu Terus sekarang Koneksi kita Ada dua jenis Di sini Bapak-Ibu Di table Ada yang sifatnya live Dan ada yang sifatnya ekstrak Kalau yang live Itu adalah Yang kita gunakan ini Adalah live Apa yang kita ubah Di lembar field ini Itu akan berdampak Langsung live Ke data source-nya Itu yang live Tapi kalau ekstrak Itu adalah Nanti akan ada Semacam snapshot Snapshot itu Ada tangkapan Tangkapan sementara Dari apa yang kita lakukan Missed ini Kemudian baru Setelah selesai Itu akan kelihatan Hasilnya di Data source-nya Kira-kira seperti itu Bapak-Ibu Default-nya itu Adalah yang live Jadi ada dua Koneksinya Ada yang live Sama ada yang ekstrak Nah Sekarang Mungkin kita lihat Materi ya Nanti saya kadang-kadang Suka kelewat eh Materinya Materi berikutnya Nah ini Kalau misalnya Table-nya mau Table-nya mau Lagi Misalnya people Tinggal kita drag ke sini Dia langsung otomatis Bikin relasi Bapak-Ibu Nah ini ada Relationship-nya adalah Antara order To people Nah mungkin Bapak-Ibu Ada yang background-nya Pernah belajar IT Gitu ya Nah disini ada yang Namanya cardinality Cardinality itu adalah Ada berapa instant Atau kejadian Yang terjadi Karena adanya Relasi order Dengan people Seperti itu Nah cardinality itu Kalau di database Ada one to one One to many Sama many to many Nah ini many to many Artinya apa Untuk satu kode Order Order ini Mungkin dia Bentar ID-nya apa ya Kita lihat ya Order ini ya Bapak-Ibu Order ID Kalau order Ordernya ada Order Satu order ID Hanya untuk satu Tapi seharusnya ini One to many Kenapa dia mendetectnya Many to many ya Oh ini defaultnya Si Bapak-Ibu Oke terus Disini bisa kelihatan lagi Corresponding attribute-nya Attribute apa Yang hubungkan Antara table order Dengan table people Disini dapat Corresponding attribute-nya Adalah region Bapak-Ibu Nah jadi disini Bisa kelihatan bahwa Corresponding attribute Atau penghubung Antara table order Dan table people Itu adalah Region Seperti itu Nah kalau kita klik ini Berarti ini adalah Yang order Kalau kita klik yang ini Ini berarti adalah People Nah kita lihat Nah disini Kelihatan ini Corresponding attribute-nya Adalah region Seperti itu Sampai disini Ada yang mau ditanyain Bapak-Ibu Nah ini adalah Yang order Klik yang ini Nah ini adalah Yang region Nah terus Kalau kita klik ini Kita dapat informasi Tentang relasinya Relasinya adalah Ini Penghubungnya adalah Region Seperti itu Oke sampai disini Ada yang mau ditanyain Bapak-Ibu Bapak-Ibu Nah terus Berikutnya ini Kita lihat ke materi ya Ini kita bisa juga Ini kan Kita ke order dulu ya Bapak-Ibu Nah Ini Ini kan Secara default Nama kolom yang ada disini Adalah nama kolom Yang ada di Excel Tapi Bapak-Ibu bisa ganti Untuk disini Misalnya nama kolomnya apa Itu Bapak-Ibu bisa ganti Bapak-Ibu Kita lihat disini Nah ini Ini tipe data nanti ya Kita tipe data Yang disini Ada rename Nah ini Bapak-Ibu bisa ganti Misalnya ini Dari Excel-nya Dia namanya row ID Tapi Bapak-Ibu mau disini Tampilannya Misalnya bukan row ID Tampilannya adalah Apa gitu Misalnya Nomor baris Nah ini bisa Seperti itu Tapi ini hanya tampil Di tablo aja ya Bapak-Ibu Di data source-nya Tetap Coba kita lihat Apakah Kita lihat ya Apakah berubah Nah Itu tadi yang kita ubah Itu adalah yang order Nah enggak Nah seperti itu Atau yang ini dia Mungkin row ID ini Adalah nomor baris Jadi sebenarnya Dia enggak masuk Di tabel sih Coba yang order ID ya Kita ubah ya Kita rename Kita urung Namanya misalnya Kode Kode Order Nah ini Apakah disini Ikut berubah Enggak Dia hanya untuk Tampilan disininya aja Bapak-Ibu Di tablo-nya aja Oke Karena Seperti itu Terus kita juga lihat Kita bisa ubah Tipe data Bapak-Ibu Bapak-Ibu bisa klik Ke sini Tadi kan ini ya Di sini bisa di rename Bisa di copy Segala macam Kasih alias Bisa calculated Nah Terus kalau untuk yang ini Sebelah kanannya Nah ini ada tipe datanya Si tablo-nya ini Pinter Dia udah Bisa memprediksi Tipe data apa Yang cocok Untuk Atribut-atribut Yang ada disini Nah dia udah Define sendiri Bapak-Ibu Seperti ini Dia untuk Raw ID Dia kasih number Oke Terus untuk yang ini Dia kasih string Kode order Dia udah bisa nebak sendiri Bisa memprediksi sendiri Kasih saran ke kita Untuk order ID Itu adalah date Untuk shape date Adalah date Seperti itu Nah kalau Bapak-Ibu Mau rubah Itu silahkan Gak apa-apa Misalnya ini kita Gak mau number Misalnya kita maunya Integer Atau apa Ini Bapak-Ibu Bisa ubah disini Nah seperti itu Ini tipe data Yang dikenal Itu ada Ini Ada number Ada date and time Ada string Ada bolear Nah sama yang ini Geographic role Jadi Dia bisa memasukkan Data Lintang dan bujur Bapak-Ibu Longitude dan latitude Seperti itu Sampai disini Bapak-Ibu Ada yang Ketinggalan Ini Tadi ini To change data type Kita bisa Merubah data type Terus untuk Ini Apa Selanjutnya kita Lihat Tadi bisa Direname ya Bapak-Ibu Atributnya Terus Nah ini Berikutnya Ada yang namanya Dimensi dan measure Jadi kita disini Bisa direname Udah Namanya bisa direname Ini pun bisa direname ya Bapak-Ibu Nah ini bisa direname Jadi Nama Nama Connection kita Misalnya mau diganti Itu juga bisa Seperti itu Masalahnya My My Seperti itu Seperti itu bisa Tapi ini hanya untuk Di tablunya aja Secara data source Namanya tetap Seperti itu Bapak-Ibu Kira-kira Oke Sampai disini Ada yang mau ditanyakan Bapak-Ibu Ibu saya menanya Iya Banya saya Untuk masukin file lain Itu Iya kan Bisa Di share screen Iya gak masalah Bapak-Ibu Gak mesti Filenya diletakkan Di Di tempat kita Nginstrel tablunya Itu gak masalah Eh udah di copy ke lokalnya Belum Oh iya Copy ke lokalnya dulu Udah di download Udah di copy ke lokal Iya Kayaknya Kalian harus Bapak-Ibu harus copy ke lokalnya Bapak-Ibu Ya ini udah di lokal belum Atau langsung ambil dari cloudnya Bu Rindang Nanti Udah Udah Saya masih Di file komputer saya Udah di copy ke lokal Coba pakai cara yang satu lagi Yang klik ini Klik di atas Nah yang bawahnya Ada Bukan Ini Ini apa Nih Nah nih Di atas connect Ada simbol tablunya Ada simbol Bukan Ini di atas Ada simbol tablunya Nah iya Coba dari situ Connect to data Connect to data Bukan itu Nah iya Connect to data Error gak Kenapa ini Coba 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 ke data source yang lain ya Apakah ini Yang kaitannya dengan data source-nya rusak Atau Kenapa nih Ya Kayaknya ada terkait sama Ininya deh Install tablunya deh Kayaknya Iya Oke Kayaknya terkait sama install tablunya Iya Kita lanjutin ya Kita lanjutin ya Itu bias Itu kalau itu kayaknya Kayaknya kaitannya sama Mungkin ada beberapa settingannya Di Settingan pada saat installnya Atau apa itu kayaknya Yang dia agak-agak Kurang compatible Dengan settingan komputernya Tadi siapa yang nanya namanya Ya itu Ada kaitan sama itu Oke Nah sekarang kita Iya kenapa Oke Kita lanjutin dulu aja ya Tapi itu kaitannya Sebenarnya datanya gak apa-apa Itu mungkin bisa coba install ulang Itu mungkin ada masalah Di pada saat install tablunya Kayaknya seperti itu Karena dia sebenarnya gak terlalu ribut sih Bapak-Ibu untuk installnya Dan koneksinya Itu dia langsung bisa connect ke Data source Ini PC-nya apa Microsoft Atau Windows Atau Mac Nah itu kadang-kadang juga Berpengaruh Bapak-Ibu Nah sekarang kita lanjutin berikutnya Di sini ada Yang kita nomor 7 Di sini ada Kalau Bapak-Ibu lihat ya Ini namanya data pane Ini data pane Terus di sini ada Bisa kelihatan ini Seat-seatnya Nah ini tadi table Seat-seatnya Nah terus Bapak-Ibu Ke sini Tadi kita kan udah Coba kita cuma pakai satu aja ya Ini kita balikan aja Di yang people gak kita pakai Nah jadi kita cuma ada satu Yaitu table order Nah sekarang Bapak-Ibu coba ke seat Nah di seat ini ada dua tampilan Ini ada tampilan data source Yang ini adalah tampilan seat Nah tampilan seat ini nanti kita siap untuk Melakukan visualisasi di sini Nah kalau Bapak-Ibu lihat di sini ada isilah yang namanya Dimensi sama measure Nah ini adalah Ini namanya data pane ya Bapak-Ibu Ini namanya data pane Terus di sini ada page Ini seperti Bapak-Ibu kalau familiar dengan pivot Nah ini seperti pivot Di sini ada filter Ini namanya filter Nah ini seperti pivot nih Kolom dan row Ini hasilnya nanti ada di sini Kemudian ini terkait dengan color hasil di seat ini Colournya bisa kita set Size-nya juga bisa Tutip sama detailnya bisa kita set Nah terus nah yang agak menarik tuh di sini Bapak-Ibu Bapak-Ibu kita lihat di sini Ini adalah atribut-atribut yang ada di table kita Nah kalau Bapak-Ibu kelihatan nih Di sini ada garis nih Sampai di kategori Sampai nih produk ID ini ada garis enggak Ini ada garis kecil Terus di bawahnya ada lagi Nah si table-nya ini pinter Dia bisa memprediksi mana yang dimensi Mana yang measure Jadi mana yang dimensi mana yang measure Itu dia bisa prediksi Yang di atas garis ini Ini adalah yang dimensi Yang kategori sampai region ini dimensi Terus yang di bawahnya itu adalah measure Dia udah bisa memprediksi itu Bapak-Ibu Mana yang dimensi dan measure Nah sekarang dimensi itu apa Measure itu apa gitu ya Kalau kita area ini masuk secara teori itu Area-nya data warehouse ya Bapak-Ibu Data warehouse juga itu Untuk visualisasinya juga ditampilkan Dalam bentuk dashboard Jadi ada dimensi ada measure Dimensi itu paling gampangnya adalah Contact Bapak-Ibu Contact dari apa yang kita analisa Atau paling gampangnya adalah By what Misalnya nih Kita mau menganalisa Kita areanya Area-nya adalah retail Kalau kita area retail Pasti yang jadi main focus kita adalah Kita menganalisa penjualan kan Bapak-Ibu Penjualan itu kan untuknya angka Kalau cuma angka aja itu kan Misalnya Angkanya misalnya penjualan 500 unit gitu Kalau cuma angka aja kan itu Nggak ada artinya ya Bapak-Ibu Dia harus nempel ke contact Ini 500 ini contactnya apa Atau by what-nya apa Nah by what atau contactnya itu adalah dimensi Bapak-Ibu Jadi misalnya Ada data angka misalnya 500 Itu kolomnya adalah penjualan Kalau mau ada contactnya dia nggak ada makna Harus ada contactnya Misalnya contactnya adalah By apa oke By product oke Berarti ini adalah penjualan By product 100 untuk produknya adalah A Terus contactnya apa lagi Contactnya bisa lebih dari satu Bapak-Ibu Makanya ini namanya Multidimensional Analysis Contactnya apa lagi Yang kedua Pasti analisa itu harus ada waktunya Oke contact yang kedua adalah time Berarti dimensinya adalah time Nah masuklah datanya Misalnya Februari Berarti ini penjualan Penjualan benda A Produk A untuk bulan Februari Terus contactnya apa lagi Atau by what-nya apa lagi By location Misalnya Karena tokonya punya lokasi beberapa Jadi contactnya adalah location Kira-kira Bapak-Ibu Seperti itu Jadi dimensi itu adalah contactnya Atau by what-nya Sedangkan Measure itu adalah Indikator apa yang mau kita analisa Seperti itu Tergantung dari Apa tergantung dari organisasi kita Kalau misalnya kayak BINUS BINUS nih Bu Rinda Orang jurusannya Bu Rinda ya Kalau BINUS sebagai education Yang jadi salah satu indikator Yang kita mau analisa itu Terkait dengan Proses belajar-mengajar itu apa Oh misalnya Kelulusan Jumlah kelulusan gitu ya Jumlah kelulusan Nah itu adalah Measurenya Nah kalau cuma ada tulisan Jumlah kelulusan 10 Cuma itu aja Itu nggak ada maknanya Harus ada contactnya Contactnya apa Oke misalnya By BINUSIAN Oke ketahuan ini adalah Contactnya adalah By BINUSIAN Jadi kita bisa lihat Angka itu untuk Misalnya BINUSIAN 2025 Terus contactnya apa lagi By Semester Semesternya misalnya Ganjil 2021-2022 Seperti itu Itu tadi beda Dimensi sama measure Nah terus Kalau terkait sama tipe data Kalau measure itu Pasti numerik Kalau Bapak Ibu lihat ya Ke bawah ya Ini pasti semua numerik Ada nggak yang numerik Ini semua numerik Kalau longitude ini adalah Angka juga kan Bapak Ibu lihat Ini pasti numerik Terus Dia bisa diperoleh dari apa Ada yang bisa diperoleh dari Formula matematik Ada juga yang bisa diperoleh dari Function matematik Kalau dari formula matematik Misalnya nih Kalau untuk Apa itu Untuk nilai akhir Setiap patah kuliah Itu formulanya adalah Misalnya UTS 30% UAS 30% Ditambah Assignment 30% Atau 40% Nah itu formula Tapi bisa juga Dia diambil dari Function matematik Kalau function itu Biasa Seperti misalnya Max Min Count Sum Nah seperti itu Nah ini semuanya numerik Bapak Ibu Nah tapi Kalau Bapak Ibu lihat Yang di Dimensi Ini tidak numerik Nah ini bukan numerik Nah nanti ada di slide Apa di halangan berikutnya Kita belajar tentang Tipe data Tipe data yang ada Di area Data analitik Agak sedikit berbeda Dengan Tipe data yang ada Di programming Nah seperti itu Jadi ini kita bisa lihat Yang intinya adalah Measure ini pasti numerik Sedangkan yang ini bukan Ini namanya nanti adalah Kategorical Tipe datanya Seperti itu Oke nah sekarang Bapak Ibu kita bisa latihan Bapak Ibu ini ada exercise Silahkan Bapak Ibu kerjakan Kita coba Ini kita tutup dulu ya Kalau kita Atau tidak kita tutup Kita Kesini Ke data source Ini kita Ininya kita Oh iya Dia harus default ada satu ya Dia harus ada satu Jadi kalau kita remove Tipe tidak bisa Bapak Ibu Jadi kita Ini saja Kita connect baru Tapi sekarang kita latihannya Bapak Ibu coba Connectnya ke data connection practice Sudah ada kok Silahkan diikuti Jadi ini sebenarnya Exercise-nya Tipe-nya Tipe-nya Tapi ya sudah lah Saya kasih step-nya Jadi bisa belajar sendiri Bisa dicoba ya Kita connectnya sekarang Data connection Bebas mau pakai Cara dari sini Atau mau dari Tampilan yang ini Bisa Ini kalau kita Mau connect ke server ya Jadi ini adalah Data source-nya Ada di server Kita sekarang di local Kita connectnya ke data connection Oke Bapak Ibu Saya coba Sekarang coba ikutin selanjutnya ya Bapak Ibu Nah dia minta apa Rename connectionnya Jadi my order data Nah ini di rename Nah nanti kalau sudah disimpan Oh ya saya lupa Kalau sudah disimpan Dia nama filenya adalah TD TDS ya Ibu TWB ya Bapak Ibu Tapi di sini ada TWBX Sama seperti Excel Ada yang Excel Ada yang XLS Ada juga yang SXXLSX Sama Jadi nanti namanya adalah TWB Oke Nah ini kita bisa ikutin ya Bapak Ibu Dia minta Koneksinya Namanya diganti Jadi my order Data Jadi tinggal diganti Kalau sudah selesai Bisa ditutup Dia akan disimpan Selamat pagi Ibu Saya ingin bertanya Ya silahkan Bukit dengan e-learningnya ini Saya kan pas buka Ini ada tiga pilihan ya Bu Yang tablu homepage Tablu community Sama blueprint assessment Itu bagaimana cara bisa Mengakses ke dalamnya ya Bu Kalau saya boleh tahu Terima kasih Itu kita bisa masuk ke sana Melalui tablu Coba kita Tablu Tablu for student Nanti ada pilihan Apakah Anda teaching Nah kita bisa juga masuk ke Dari sana Tablu for student Terus kita Get tablu for Pas kita minta Di Lisen Nanti ada pilihan Apakah kita Sebagai student Atau Lecture Atau kita pilihnya Tablu for ini aja Apa namanya Tablu for teaching Tablu for teacher Nah tablu for teaching Oke Ini saya share ya Saya share di chat Ini saya yang Kalau untuk memperoleh materi Yang saya ajarkan ini Tablu for teaching Seperti itu Sudah dapat? Oke baik Terima kasih Bu Sekarang kita lanjutin ya Silahkan Bapak Ibu Dicoba Ini latihannya Imo order data Terus load the order Load itu artinya Yang order data set Kita pindahkan ke Ke sheet kita Berarti kita Adanya di sheet Nah sekarang kita Di data source Terus kita drag yang order Nah ini Terus dia minta apa lagi Bapak Ibu silahkan ikuti Change the field name Yang wrong Bu Eka maaf Tampilannya masih Tablu.com Oh iya Itu suka lupa Iya Sama Bu Sekarang udah Iya Masih Saya started screen sharing Eh Hilang Ini udah Bu Sekarang di kiri materi Di kanan Tapi Bu Kalau di saya Belum terlihat sih Gak tau di tempat teman-teman Yang lain Oke Ini tampilannya sekarang Teman-teman yang lain Yang di kiri Materi di kanan Tablu Iya Bu Sudah sesuai Nah ini kita bisa ikuti Ini ada Yang Yang row Kita Ini aja ya Kita klik Biar Yang row Yang row diubah Jadi row ID Yang ini row Diubah tadi pakai Gimana caranya Ini kalau ini order ya Kalau mau diurutin Apakah ascending Descending Nah ini kalau ini Mau ubah data tab Di sini Kalau kita mau ubah Namanya Di sini Eh di sini Nah di sini Oke Di sini rename Kita rename-nya Jadi row ID Di sini karena Bukan untuk programming ya Bapak Ibu Jadi pakai ada spasi Gak masalah dia Terus yang Global area Menjadi country Bapak Ibu tinggal cari Yang global area Diubah jadi country Bu Eka Maaf tadi saya agak miss Yang data connection practice ini Kita rename Atau bagaimana Atau kita tarik data baru Udah ditarik data baru Terus yang kita ganti Hanya yang rename Yang di sini aja Bu Yang di Yang di Yang saya block ini Bu Ini yang kita rename Tadi kan di sini Namanya kan bukan My order data ya Bapak Ibu Namanya kan Namanya sesuai dengan Nama data source kita ya Nah kita bisa ganti Ini untuk di Untuk di tablo Namanya tidak sesuai dengan Data source kita buat Koneksinya kita ganti Nama Koneksinya kita ganti Namanya ini di sini Bu Kita ganti jadi namanya Order data Oke Kan kalau tadi kita awal Tarik data kan namanya Sample superstore ya Sekarang kita pakai yang Data connection practice Bu Oh ganti Ulang hati Oh oke Tapi gak masalah sih Kalau mau pakai yang itu Juga gak masalah Ini Biar sesuai sama materinya aja Iya Ini berarti kita add Add atau kita Apa namanya File new Ini kita Buka koneksi baru Koneksi Saya ulangi Add connection berarti ya Ini saya Ini saya balikin dulu ke sini Terus kita Nah ini bisa dari sini Bu Bisa dari sini Ini pilih data connection ini Atau bisa juga dari sini Kita kliknya add Sama Terus ini kan pasti dia namanya akan Nama koneksi di tablu kita Pasti akan sama dengan nama yang ada di data source nya Kita bisa ganti ini nama koneksi kita yang di tablu Nah ini kita ganti ini namanya My orders data Nah jadi sekarang berbeda Di tampilan Jadi nanti waktu kita simpan file ini File tablu ini namanya Untuk connection nya namanya data My data order Tapi data source nya tetap Data source nya adalah namanya data connection practice Seperti itu Nah terus kita diminta Yang disini ada 3 sheet Yang sheet order kita letakkan di Ini kita di area Kita Area tablu kita Terus dia minta Yang Ini kalau terlalu Gak kelihatan atributnya Misalnya disini Nah kita bisa ubah yang row jadi row ID Ya Pak Row Ya row ID ini kita ubah jadi row Nah seperti itu Terus untuk yang global area Diubah jadi country Disini ada global area Ini Global area diubah jadi country Bapak Ibu bisa klik yang ini Terus Yang mana global area Ini pilih orang desert Ini diganti jadi rename Jadi country Nah seperti itu Nah kita lihat lagi Nah jadi seperti ini Terus Change the data type Nah untuk country Diganti dari string Jadi geographic row Berarti yang barusan kita ubahkan Bapak Ibu Tadi kan namanya global area Sekarang jadinya country Nah country ini Kalau kita lihat Untuk ubah data type itu kita Gini Nah ini kan tadinya string ya Jadi kalau untuk ubah data type Yang sebelah kiri Kalau untuk ganti namanya Sebelah kanan Kalau mau mengurutkan Ini yang ini Ascending Descending Nah ini tipe datanya Kita ganti jadi Graph Geographic Tuh saya geser Biar saya lihat Ini geographic row Terus kita pilihnya Ini geographic row Kita pilihnya Country region Kita pilihnya Nah disini dia Sudah bisa Memprediksi sendiri Bapak Ibu Untuk Apa Untuk datanya seperti apa Dari data yang ada Ini kan disini Countrynya adalah Meksiko Dia bisa memprediksi sendiri Oke Sekarang tampilnya adalah Tipe datanya Country region Sebenarnya Untuk kita ganti Nama Attribute Itu bisa dua cara Bapak Ibu Bisa dari sini Bisa juga Bapak Ibu Kesini Klik sheet Nah dari sini Kita juga bisa Bapak Ibu Misalnya Customer name Mau kita ganti Nah tinggal klik Disini ada rename Bisa Jadi bisa ganti Dari sini langsung Jadi di sini adalah Mainannya Mainan Kita melalui Attribute-attribute Yang di data source Kita juga bisa disini Nah ini kita bisa Misalnya Customer name Kita ubah Jadi apa Rename Itu juga bisa Seperti itu Nah ini Dibilangkan On sheet 1 Open field Dropdown menu To view Customize And other option there Jadi bisa dari situ juga Bapak Ibu Nah ini Oke Sampai disini Jadi bisa beberapa cara Bisa dari sini Bisa juga dari sini Di attribute nya Terus kita Rinding Seperti itu Ini bisa kita Simpan Kita Itu bisa tadi TWB ya Bapak Ibu TWB dia File nya Mungkin kita bisa Simpan di Mungkin Bapak Ibu Bisa bikin folder Folder nya Folder latihan Ini latihan 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 Connection Seperti itu Nah ini Kalau kita Saya tutup Terus dibuka lagi Dia langsung Saya tutup ya Saya tutup Nah saya buka lagi Yang tadi Ini Langsung Tampil seperti tadi Bapak Ibu Ini persis seperti Excel Bapak Ibu Saya stop share ya Biar Sampai di sini Sampai di sini Bapak Ibu Nah ini tadi Dan ini data Sampai di sini Bu Eka Ya Itu postal code nya Memang nul ya Postal code nya Itu yang di order ya Bu kita lihat ya Yang di order Kita lihat aja Di data source nya Postal code nya Di saya Kok nul isinya Apa karena memang Postal code Iya Nol Nol Eh ada isinya Bu Ada isinya postal code Oh ada ya Kalau saya Kalau itu diskon Di postal code Oh Di saya Kalau nul ya Jadinya Apa karena tadi Saya ganti Tipe datanya Itu Jadi country region ya Oh mungkin Iya Jadi harusnya Country aja Atau country region Tipe datanya Tadi yang diganti itu Yang country Bu Bukan yang postal code Yang di country kan Country diubah menjadi Tipe datanya country Iya country Namanya jadi country Namanya jadi country Tipe datanya Tipe datanya Country region Country region Betul ya Iya Udah benar Tapi ke postal code nya Jadi nul Saya isinya Postal code nya Diubah aja Kita lagi Tadi postal code nya Ini apa Tipe datanya Postal code ini Tipe datanya No number Bu Number Oke Secara datanya Dia tipe Secara data asalnya Dia tipe Data Oke Kira-kira kayak gitu Bapak Ibu Oh code nya Diubah jadi Number Instatotype ya Jadi number hole ya Bu ya Iya number hole Oh iya ini number hole Sama number decimal Bedanya Kalau number hole itu Integer Bapak Ibu Jadi gak ada decimal point Kalau number decimal Berarti Number ada decimal point Gitu Kalau disini istilahnya Kayak gitu Di tablu Tapi kalau kita di Bapak Ibu yang familiar Dengan bahasa pemrograman Yang number hole ini Adalah integer Kalau yang number decimal Itu adalah yang ada Koma decimalnya Atau tipe datanya Slot Atau decimal Seperti itu Disini dia integer Berarti number hole Oh gak berubah sih Bu Tetap 0 Eh gak apa-apa Lanjut aja Bu Sama Bu Rinda Yang saya juga 0 Bu Padahal udah dirubah Ke number hole 0-0 semua gitu ya Iya Bu Betul Oke Mungkin nanti Coba tutup Buka lagi kali ya Bu Mungkin Iya apa-apa Lanjut aja Bu Oke Nah sekarang Itu memang Kalau seperti itu Iya sih Bapak Ibu Itu juga Saya juga sering mengalami Tutup Buka lagi gitu Tapi Yang penting Kita tadi udah bisa tahu Cara ngatasinnya Ya Bapak Ibu Itu Tipe datanya kita ubah Kalau memang gak bisa juga Mungkin Mungkin Bu Rindang bisa cek Di data source awalnya Bu Apakah dia 0 Apakah dia bermasalah Di data source awal Atau proses dia narik Ke tablu Sehingga di tablu Tampilnya 0 gitu Mungkin bisa dilihat dari situ juga Gitu Oh Bu Ini saya sebelum buka Excelnya Terus ternyata di postal code Memang kosong Kayaknya Excelnya beda Apa ya Hah Oh gitu Kosong postal code Oh ada Oh ada beberapa Sampero 20.800 Itu kosong Terus Sampai 27 ribu Baru ada isi Oke thank you Regina Aku juga cek Ternyata betul Ada yang kosong Ada yang isi Terus kita lanjutin ya Yang customize data source Nah sekarang Oh ya disini ada istilah lagi Yang namanya metadata Kalau di database Metadata itu adalah Data tentang data Di dalam metadata itu Isinya apa Satu metadata isinya adalah Nama tabelnya itu sendiri Berarti ini nama tabelnya adalah Sample superstore Atau sheetnya adalah order Dua dia berisi Nama attribute Sama tipe data Tadi kita udah Lihat nama attribute itu ada yang City, row id segala macam Tipe datanya Yang dikenal di tabel itu Tipe datanya ini Number Date Date and time String, golean Sama geografik Nah ini namanya metadata Jadi kalau Bapak Ibu Dengar metadata Itu sebenarnya di dalamnya adalah Nama attribute Sama tipe data Nah Bapak Ibu bisa lihat Kita ke area Yang sheet Klik yang sheet Nah Ini si tabel Udah menyediakan simbol-simbol Ini kita Bapak Ibu lihat Ini attribute kategori Ini tipe datanya apa Itu simbolnya seperti ini Jadi setiap Setiap Oh dia string nih Jadi setiap Oh iya Untuk merubah tipe data Juga bisa dari sini ya Bapak Ibu Daripada dari sini susah ya Nah Bapak Ibu Jadi kita bisa dua cara ya Bu Antara dari data sosnya langsung Atau dari sheet Nah ini dari sini juga bisa Nah ini setiap tipe data Setiap bluenya Sediakan simbol-simbol Nah ini Oke Jadi tadi yang bisa dilakukan Dari dua tempat Apakah dari data sos atau sheet Pertama merubah nama attribute Terus merubah tipe data Itu juga bisa dari sini Terus bisa dari sini Kalau kita dari data sos Atau kita dari sheet Nah Bapak Ibu Tergantung enaknya yang mana Gitu Dari sheet juga bisa Ini merubah Tipe data Terus bisa juga Merubah nama Tergantung Bapak Ibu Enaknya yang mana Nah terus tadi kita ya Untuk data sosnya Namanya TDS Tapi tadi Karena kita udah bekerja Dengan data sos itu Udah kita letakkan di workbook Makanya tadi namanya TDW Ya Bapak Ibu Kalau data sosnya tadi namanya TDS Tapi karena data sosnya itu Udah kita buka Dan kita tarik ke dalam workbook Namanya TDW Ada juga yang TDWX Itu sama aja Seperti yang di Excel Ada yang XLS Sama XLSX Seperti itu Bapak Ibu Nah ini Di dalam Di dalam Apa Di dalam TDS ini Data sosnya ada Folder Ada measure Jadi tadi kita udah lihat ya Bapak Ibu Ini folder Table Terus ada yang sifatnya dimensi Dimensi ini Kalau kita lihat ada garis Ini di atas garis Itu dimensi Terus yang di bawah garis itu Namanya measure Nah terus ada tipe data Ada property Sama attribute Nah tadi ini tipe data itu Yang ini 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 untuk property Seperti itu Nah Terus kita bisa Sama seperti Di Word Kita bisa Mengumpulkan Kalau kita jumlah Attributnya banyak Kayak Bapak Ibu Attributnya Attribut yang sayang terkait Kita bisa letakkan Dalam satu folder Misalnya Attribut yang terkait Dengan Informasi personal Karyawan Itu diletakkan Dalam satu folder Informasi personal karyawan Yang di dalamnya ada ID Nama Tanggal lahir Itu bisa Bapak Ibu Ini yang ini Organize field into folder Nah Ini kita adanya Di area data pane Terus kita Misalnya di contoh ini Adalah Kita For example You may want to Organize All customer field Jadi Semua customer field Mau kita organize Di dalam satu folder Yang namanya Customer info Isi di dalamnya adalah Customer ID Dan customer name Coba kita lihat ya Disini ada Customer Kalau gak ada disini Berarti Oh ada Oh ada Oke Jadi customer ID Sama customer name Mau dijadikan dalam satu folder Yang namanya Customer info Nah Bapak Ibu Bisa lihat disini Nah dari data pane Nah ini data Disini Data pane Ini data source Ini data pane Nah Bapak Ibu Bisa klik disini Ada ini Nah di klik Nah ini Nah itu kita namanya Create Group by folder Bapak Ibu Ini disini Create folder Nah ini Create by Atau bisa juga Kita langsung dari Group yang mau kita Apa Atribut yang mau kita Jadikan dalam satu folder Tadi yang mau Dijadikan dalam satu folder Ada customer name Sama customer ID Berarti ini customer Ini Nah kita bisa langsung Ini Group by Jadi bisa dua cara Bapak Ibu bisa dari sini Atau dari sini Ini adalah Group by folder Itu juga bisa Nah kalau disini Kita lihat contoh disini Dia Dari atributnya Dari atributnya Isinya tadi Groupnya adalah Customer ID Sama customer name Disini Diklik Customer ID Terus group by Group by folder Group by folder Terus kita lihat ya Sudah ada Di atasnya Nah terus yang kedua Oh belum muncul ya Customer ID nya Coba ya Group by folder Terus Kita bisa juga dari sini Create group by folder Eh maaf Berarti yang ini Ini kalau kita mau balikan lagi Berarti kita Ini Group by folder nya Kita hilangkan Jadi Kalau kita lihat Bapak Ibu Kalau tadi kita terlanjur Salah ya Bapak Ibu Nah Ini by folder nya Kita hilangkan Kita balikan ke Data source table Jadi ini adalah Kondisi di awal Di data source table Kalau Bapak Ibu Tadi ada yang kelupakan Kayak saya Seperti tadi Nah ini adalah Right click Klik-klik kanan Di atribut Yang mau kita jadikan Dalam satu folder Misalnya ini Kita klik kanan Nah kita Group by folder Kita pilih Create folder Mana Bapak Ibu Ini Oh kaya Ternyata Right click Point to folder Ini kita jadikan Sampai follow juga Sudah Sudah Teruskan Create folder Oke iya Ini Oh ini kita Oh iya Ini kalau kita Bapak Ibu Lihat ya Di sini kan Kalau kita perhatikan Ini 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 Tadi ada dua tampilnya Bapak Ibu Ini ada folder Ini ada table Kita balikan Nah ini Ini kondisi awal Bapak Ibu Ini kondisi awal Sebelum folder Nah pada saat kita Mau create folder Ini Tadi dia akan Berubah jadi folder Ini tadi Bapak Ibu Nah kita lihat ya Nah ini Ini di klik Tapi cari Tapi status kita Pada saat ini Masih Ini ya Masih stable Diklik ini Di sini ada Group by folder Jadi sekarang Tampilannya ini Di folder Tadi kan Table ya Bapak Ibu Nah ini kan Tadi kalau yang ini Ini adalah Ini tanpa folder Ini adalah datanya Sesuai dengan Yang ada di Excel Nah kalau kita Klik by folder Ini dia berubah Jadi folder Nah udah Table folder Right klik One on the field You wish to add a folder Nah ini yang Ini Kita klik Endpoint Eh Apa bisa ya Saya klik On field You wish to point To add a folder Klik kanan Terus folder dulu Bu di create Folder dulu Lagi gitu sih Ya klik kanan Create folder Ini mana sih Yang folder Bu yang di bawah Group by Terus create Di bawah Group by Ibu Di bawah Oh iya Maaf Iya betul Betul Enggak kelihatan Jadi yang perlu Kita perhatikan Ini ya Bapak Ibu Ini tulisannya Folder ya Kalau kita mau Membalikan kondisi Sebelum Sesuai dengan Data source Itu yang ini Table Nah Kalau saat kita Mau bikin folder Itu kita kliknya Yang ini Create by folder Nah ini tadi Siap Kita buat Foldernya Klik kanan Ini folder Nah ini create folder Namanya tadi Customer info Nah ini nama Foldernya Customer info Nah ini akan ada Nah terus berikutnya Ada customer name Ini bisa di drag Aja Bapak Ibu Bisa Seperti itu Jadi sekarang ada folder Yang namanya Customer info Ya terima kasih Tadi saya Enggak kelihatan Mana Nah ini untuk Memudahkan kita Pada saat ini Melihat Data atributnya Mana Biar gampang Pengelompokannya Bapak Ibu Tapi ini sebenarnya Tidak Tidak berpengaruh Ke data source Ini hanya untuk Tampilan di Table Nah Terus Tadi berikutnya Dimensi Sama measure Kita bisa merubah Dimensi menjadi Measure Atau sebaliknya Nah kita coba Lihat Bapak Ibu Apa sih bedanya Kalau kita rubah Nah kita coba Lihat ya Bapak Ibu Tadi yang area Dimensi itu Di atas garis Nah oke Nah misal nih Misal product name Product name kan tadinya Dimensi ya Bapak Ibu Kita ubah Ke measure Tadi sudah dibahas Bahwa measure itu Selalu numerik Selalu numerik Nah sekarang Kalau Atributnya adalah Product name Product name itu Biar bisa jadi numerik Apa yang dilakukan Product name itu kan Nama produk ya Bapak Ibu Kalau dimasukkan Ke rumus matematik Tidak bisa Karena dia Karakter Yang mungkin adalah Dia dimasukkan Nanti akan berubah Jadi fungsin Bapak Ibu Jadi fungsin matematik Yang mungkin adalah Dia dijumlahkan Apakah dijumlahkannya Pakai count Atau sum Kira-kira pakai apa Bapak Ibu Kalau ada product name Product name Itu yang Kalau dirubah jadi measure Kan harusnya angka Kita gak mungkin Ubah Menggunakan dia Untuk formula matematik Karena dia karakter Yang mungkin adalah Dia dimasukkan Nanti akan dimasukkan Ke fungsin Kalau fungsin Maksimum gak mungkin Maksimum harus Angka Minimum juga gak Yang mungkin adalah Jumlah Jumlah itu bisa dua Bisa count Atau bisa sum Kalau sum itu Berarti misalnya Ada akar 10 20 30 Sum adalah 10 20 30 Ditambahin Jadi 60 Tapi kalau count Itu adalah hasilnya 2 Hasilnya 3 Nah ini kalau Bapak Ibu Ubah ya Kita convert to measure Nah nanti Bapak Ibu Bisa lihat Dia ada di bawah Dan ada Kelangsungkan count Nah dia ini Bisa diubah jadi Measure Tapi operasinya Adalah count Seperti itu Kalau mau dibalikan lagi Kita balikan ke Convert to dimension Nah sekarang Sebaliknya nih Kalau dari Dimensi Kalau dari measure Diubah jadi dimensi Apa yang bisa dilakukan Misalnya profit Profit Kita ubah ke dimensi Nah dia gak masalah Dia akan ditulis Dimensi profit Seperti itu Bapak Ibu Nah ini tadi yang ini Udah ya Edit attribute Tadi bisa Di rename Bisa rename Dari sini Bisa juga rename Dari sini Terus create alias Nah create alias Nah dimensi ini Bisa kasih Kita kasih alias Jadi ini tadi yang Dimensi ini Nah ini Kita kasih alias Jadi alias Nanti pada saat Kita panggil Kita panggil Dimensi ini Untuk menggunakan Misalnya nanti Di sini juga ada Formula Bapak Ibu Kita bisa pakai Nama aliasnya Tapi kita harus Apal nama aliasnya Apa Kemudian berikutnya Kita bisa edit lagi Nah ini tadi Bu Rindang Yang Table online Table online Sama desktop Bedanya apa Nah ada beberapa Kalau nanti teman-teman Lihat di materi Ada tulisan ini Berarti ini Hanya bisa dilakukan Di table desktop Nah ini Kalau untuk table online Ini juga table desktop Nanti kalau gak salah Ada beberapa Di materi saya Yang ada tulisan Table desktop Sama table online Tapi gak Gak banyak Sibu Rindang Karena saya pikir Kan kita pelatihannya Adalah yang desktop Nah ini ada tulisan Kayak gini Kalau kita lihat Seperti ini Sebagian besar Antara yang online Dan desktop Sama Fitur-fiturnya Dan cara-caranya Pasti sama Cuma kalau ada tulisan ini Berarti ini cuma bisa Di desktop aja Seperti itu Nah ini Kita mau ubah Yang sales Go to Default property Ini kita bisa ubah Number formatnya Jadi berarti dari Nah Bapak Ibu Saya milih Enaknya yang mana Dari data source Atau dari Seed Bebas Ini tadi sales itu Ada di Kita Kita di klik kanan Kita bisa Properties Kita Ini Ini Terus kita bisa Bapak Ibu Lebih enak mana Kalau berubah data Kalau saya lebih suka Yang dari sini Bapak Ibu Sales Dari sini Ini 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 ada default Dan select number format Kita geser Nggak Kalau Lihat Dia Tipe datanya Number Oke Jadi dia sesuai dengan Number format Yang Ini bisa Dia bisa dari sini Coba kita Enaknya dari mana Di sini Bisa Sales Default Property Nah ini Bapak Ibu Bisa pilih ya Bapak Ibu Di sini Contohnya Pakai currency Currency nya Yang custom Nah ini bisa Desimal point Ini seperti di Excel Terus Bisa Pakai Thousand Atau enggak Bisa W Set Desain Itu Oke Oke Desain Unit Nah Seperti itu Desain Unit Itu Oke Seperti itu Bapak Ibu Bisa Lihat Di datanya Itu adalah Yang Saya Seperti itu Bapak Ibu Kira-kira Nah Nanti ya Di-save Lagi Ini untuk Safe ya Bapak Ibu Bapak Ibu bisa Safe Terus Ini Kita bisa Ini kita mau Safe ya Sudah selesai Kita Safe Sampai Disini ada yang ditanya Bapak Ibu Jadi kalau kita mau Rubah-rubah ini Rubah-rubah Format Itu kita lebih enak Dari sini Nah Default Properties Ini Kita bisa kasih Number Format Kita Jadikan Aggregasi Itu juga bisa Default Properties Ini Aggregasi Juga bisa Pakai Total Juga bisa Pakai Color Bisa Ini Comment Jadi nanti Kayak ada Tooltips Itu Bapak Ibu Nah Sampai Disini ada yang Ditanya Bapak Ibu Nah Ini ada Penjelasan Safe Pablo Data Source TDS Disini ada Ada Penjelasan Bisa disimpan Di lokal Terus Ada juga Bisa disimpan Di server Jadi kalau kita PD save-nya Di server Di server Tapi kita sekarang Adalah Simpannya di lokal Nah Ini kalau Mau connect Ke Kalau untuk Connect to Publish data Source Ini kita bisa Ini Kita launch Jadi Apa Jadi tablo yang kita Buat ini Kita launch Launch-nya Ke server Jadi Kita kerja di lokal Terus kita letakkan Abis selesai Kita letakkan di server Ini caranya Bapak Ibu Jadi kita Nggak mesti Mengakses datanya Di server Kita kerjanya Dari lokal Terus nanti Kita launch Kita lempar Hasil Online Kita ini Ke server Ini caranya Ini cuma bisa Dilakukan Di Step yang ini Bapak Ibu Saya nggak Screenshot Step yang Online Bapak Ibu Ini Ini pasti Di desktop Bapak Ibu Nggak mungkin Yang di online Di online Di cloud Semuanya kan Ada di cloud Si table Ini cuma bisa Untuk yang Desktop Sampai disini Ada yang Mau ditanyakan Bapak Ibu Bu Eka Iya Bu Tadi kan Kita mau Tambah In folder Kalau di saya Kok Pilihan folder Di bawah itu Nggak aktif Ya Bapak Ibu Screen aja Bu Kayaknya Ada yang Mesti saya Setting Tadi Siapa yang Ngasih tau saya Itu tulisan Regina Coba Ibu Saya screen aja Bu Nah ini Pastikan Ini kan masih Tablet ya Bu Pastikan Ini folder Nah iya Ini kita Kliknya Di Yang kan Ada corong Nah ini ada Paling kanan Paling kanannya Kanannya lagi Sebelum Nah iya Betul Pilihnya Group folder Group by folder Ini Group by folder Iya Oh Oke Jadi folder Oke Yaudah Terima kasih Thank you Ya Sangat Kalau table Berarti itu adalah Asli seperti yang ada Di data source Tapi begitu kita Folder Berarti kita udah bisa Membuat folder Tapi itu Nggak mempengaruhi data source Bapak Ibu Itu hanya Untuk Table Kita aja Sekarang tampilannya Di Ke kiri Materi Di kanan Tabu ya Bapak Ibu Oke Nah ini tadi Kalau kita simpan Bisa di lokal Bisa juga di server Jadi kita Kalau yang Desktop Kita bekerja di lokal kita Kemudian hasilnya udah selesai Kita lempar ke server Ini caranya ya Bapak Ibu Oke Nah selanjutnya Nah selanjutnya Tadi udah kita bahas Di awal sih Update the view With new data Jadi untuk Tipe koneksi Di tablu Ini adanya di Tampilan data source Nah ini Bapak Ibu Lihat ada yang live Ada yang extract Nah itu bedanya apa Tadi udah disajelasin Seharga besar Kalau yang live ini Seperti sekarang nih Live connection Which will refresh Your data When you open A workbook And when you Manually refresh Jadi otomatis Akan ke-refresh pada saat kita buka baru Atau pada saat kita save Itu akan ke-refresh Nah Pilihan yang kedua itu adalah Koneksinya data extract Ini tablu Membuat kayak local copy Kayak snapshot gitu Bapak Ibu Jadi snapshot itu kayak Antara-antara Ini tablu kita Ini snapshot Tengahnya Terus yang belakangnya adalah Data source Jadi Jadi sifatnya gak live Jadi apa yang udah kita ubah itu Gak kelihatan langsung di data source Tapi begitu udah kita Save tutup terakhir Baru kelihatan seperti itu Nah ini Nah seperti Tadi itu Setiap perubahan yang ada Itu kita Kalau yang pakai snapshot Atau pakai yang ekstrak Kita harus klik refresh Nah itu adanya di sini Adanya di sini Nah terus adanya di Ini bukan di folder Berarti kita Ubah ke Nah di sini ada Refresh itu ada di Ini nih data source Refresh Nah ini ada di sini Nah ini ada di sini Ini di sini Ini kita klik Klik kanan ini refresh Ini kan ini data store kita Jadi kita bisa Buka beberapa Data store Tapi yang ini aktif saat ini Kita sambil kita cek Bapak Ibu Begitu kita klik ini Berarti benar gak Atributnya yang ini Sambil di cek Nah itu nanti bisa kita refresh Klik kanan Kita bisa Refresh Tadi untuk merubah Nama connectionnya itu Bu Rindang bisa juga Dari di sini sih Rename Nah itu juga bisa Bisa juga dari Ini Nah ini refresh Tapi dia kalau Yang live Dia otomatis akan refresh Nah ini Ini di desktop juga Tabur desktop Karena kan kalau yang di code Itu kan dia otomatis Ya Bapak Ibu Kita gak perlu melakukan Nah sekarang Itu udah Reset Nah sekarang kita Masuk ke atribut Bapak Ibu ini Kayaknya di file yang saya Itu gak ada sih Bu Rindang Saya tambah belakangan aja Tadi malam Misalnya kok ada Tentang diskret Ada apa Nanti apa Apa Pesertanya Jangan-jangan bertanya Diskret itu apa Gitu ya Jadi saya tambahin belakangan Ini Bu Rindang Ini tapi nanti Kalau mau yang terbaru ini Mungkin saya bisa Taruh di drive lagi Nanti saya Saya share lagi ya Ke Rindang Khususnya di belakang ada Tentang diskret Tapi apa Nanti daripada bingung Saya bertanya-tanya Saya tambahkan Nah ini Ini sebenarnya materi Yang terkait sama data science Dan data mining Bapak-Ibu Jadi kalau kita lihat Atribute Atribute itu Kalau di Excel itu Kita field ya Bapak-Ibu Atau kolom Itu kalau di area Bahasa pengrograman Tipe datanya Ada yang Karakter Ada yang Karakter Karakter itu Di dalamnya ada Char Ada farchar Ada juga yang Number Number itu Di dalamnya ada yang Integer Ada yang double Sama float Ada juga yang Ada juga yang Dat Itu tipe data Yang ada di Tipe atribute Data yang ada Di bahasa pengrograman Tapi kalau di Area data science Ini Agak sedikit berbeda Nah tapi Kalau definisi atribute Sama Bapak-Ibu Atribute itu adalah Karakteristik Dari satu objek Misalnya kayak Seperti tadi Customer ID Customer name Itu adalah atribute Untuk customer Nah sekarang Untuk tipe datanya Agak beda Bapak-Ibu Kalau di data science Data mining Dan ini Tabu ini Masuknya area sana Juga data analytics Itu tipe datanya Ada yang pertama Kategorikal Kedua binari Ketiga numerik Bapak-Ibu Kalau yang kategorikal ini Juga ada dua Ada yang nominal Dan ada juga yang ordinal Nah Kalau kita ngacu Ke bahasa pengrograman Kategorikal ini Adalah Tipe data Karakter Bapak-Ibu Karakter atau farchar Nah bedanya nominal Sama ordinal Itu apa Kalau nominal Itu setiap Angka Setiap nilai itu Dia tidak ada Ordernya Misalnya contohnya Customer name Namanya kan ada Si Eka Si Budi Nah itu kan Setiap Setiap value itu Tidak ada ordernya Itu yang Kategorikal yang nominal Tapi kategorikal yang ordinal Itu adalah yang setiap nilai Itu ada ordernya Misalnya Kolom Survei pendapat Ada yang Puas Sangat puas Tidak puas Nah itu kan setiap nilai itu Kalau kita lihat keseluruhan Itu ada ordernya Nah itu ordinal Bapak-Ibu Kalau di bahasa Pemrograman Kita lari ke bahasa Pemrograman Kategori kali ini Masuk ke yang Tipe datanya Car atau farchar Seperti itu Terus yang kedua Binary Binary ini sama Di bahasa Pemrograman Cuma berisi true Atau false Sama Nah Kemudian numerik Numerik ini Atau kalau di Data science itu Namanya kuantitatif Kalau disini ada dua Ada yang interval scale Sama ratio scale Nah kalau yang interval scale itu Kalau di Ini kalau di bahasa Pemrograman Ini adalah yang numerik Artinya ya Angka-angka aja Gitu Bapak-Ibu Nah misalnya Suhu 10 derajat Celsius Atau Tinggi badan 150 cm Seperti itu Nah Cuma bedanya Cuma pada di interval scale ini Kalau di data main ini Itu katanya namanya Tidak ada nilai Zero yang mutlak Bapak-Ibu Jadi kalau kita bilang 0 kg Itu kan belum tentu 0 Kalau di convert ke gram Itu dia Jadinya enggak 0 Seperti itu Bapak-Ibu Kalau ratio scale itu Seperti ini misalnya 5.000 Itu berapa kalinya 1.000 Nah itu Itu ratio scale Bapak-Ibu Nah Terus ada lagi Tipe data yang namanya Discret Sangat kontinus Nah Kalau kita lihat Kalau Discret itu Teorinya Hanya memiliki Finit Atau nilai Tertentu Jadi setiap Setiap atribut Memiliki satu nilai Tertentu aja Ini contohnya kayak Zip code Kayak Kemudian profesi Kalau kita balik lagi Ke bahasa pemrograman Ini adalah Tipe datanya Yang Karakter Bapak-Ibu Ini masuk Kalau kita lihat Ke kategori yang di atas Ini termasuk Kategorical yang Nominal Jadi dia Misalnya nama Segala macam Seperti itu Nah ini juga Kadang juga Dia berisinya angka Jadi dia bisa berisi angka Bisa juga berisi Karakter Tapi dia Ya udah hanya Tunggal aja Bapak-Ibu Tunggal aja Misalnya nama Si Eka Dipos Dipos Berapa Seperti itu Jadi dia Kalau keberasa pemrograman Dia bisa masuk ke Kategorical Tapi yang nominal Terus bisa juga Dia masuk ke numerik Yang interval Terus satunya lagi Adalah Continuous Continuous itu adalah Memiliki Continuous itu Jadi kalau Data itu Ditarik Apa Ditarik Di beberapa Periode waktu Dia akan ada Intervalnya Seperti Kayak Temperatur Kalau kita tarik Hari ini Mungkin dia Tidak continuous Bapak-Ibu Dia jatuhnya Diskret Tapi kalau kita Lihat besok Kita tarik lagi Kita tarik lagi Kita tarik lagi Dan kita lihat Dalam sebulan Dia bisa ada Trendnya Bapak-Ibu Temperaturnya Trendnya naik Atau turun Nah itu Continuous Bapak-Ibu Jadi kalau yang Diskret ini Kalau kita tarik Sekarang Tarik besok Ya udah datanya Tidak ada Tidak bisa membentuk Satu trend Nah itu yang diskret Kalau yang continuous Kalau tarik datanya Hari ini dan besok Berikutnya Dan kita rangkum Dalam satu bulan Itu bisa kelihatan Trendnya Seperti itu Nah bedanya Seperti itu Jadi nanti Kalau di halaman-halaman Berikutnya ada Istilah ini Ini Bapak-Ibu Bapak-Ibu gak Bersama bertanya-tanya lagi Itu bedanya apa Nah ini ada di sini Nah sekarang Bapak-Ibu Kita bisa Exercise Untuk yang tadi Udah kita lakukan Ini bisa dikerjakan Exercise-nya Kita buka Yang ini Tentang Tentang Ini nama File-nya adalah Ini tadi kita Ini yang dilatihan Satu Ini Bapak-Ibu Bisa Buka yang Hurrican Hurrican data Nah silahkan Kerjakan latihannya Nah saya stop Share dulu Bapak-Ibu Yang dikasih Bu Rindang Tadi Bisa buka Yang Hurrican data Nah ini Yang hurrican Nah ini Sudah ada Hasil Bukan hasil Jadi sudah ada Dan Bapak-Ibu Kerjakan yang diminta Di sini Jadi tidak Dilatihan-latihannya Ini kita gak kerja Dari nol Bapak-Ibu Jadi misalnya Kalau topiknya Tentang Data filter Jadi nanti kita Melakukan data filternya Tapi nanti Untuk mendapatkan Hasil seperti ini Dari awal Nanti kita ada Di sesi Minggu depan Nah ini bisa Diikuti Ini yang hurrican Ya Bapak-Ibu Yang hurrican Terus dia minta Rename Latitude Nah diganti Diganti Nama Atribut Dari Latdeck Dan Lockdeck Menjadi Latitude Dan Longitude Nah Bapak-Ibu Bebas Mau dari mana Dari sini juga bisa Berarti ini diganti Jadi Latitude Jadinya seperti ini Terus di convert Tadi Bapak-Ibu Convert Kategori Nah tadi Dari kategori Yang tadinya Jadi dimensi Enchange The data Short order To ascending Nah sekarang Berarti dari Kategori Field From measure Area To dimension Jadi yang Kategori Tadinya ada di measure Dirubah Jadi ke dimensi Sekarang ada di dimensi Terus Default property Dan di short Bu Eka Itu yang Hurricannya Udah dalam Bentuk File Ini Ya Udah ada Table Jadi gak perlu Import dulu Ya Gak perlu Nah nanti Kalian Bu Linda Bisa kasih PR Bu Linda Dari Excel Yang ada Nah kerjakan Seperti tampilan Hurrican Nah seperti itu Bisa sih Bu Nanti buat Muridnya Nah tapi nanti Kita dari awal Menghasilkan visual Itu nanti Adanya di Latihan Minggu depan Bapak Ibu Nah ini Tadi kategori Kan udah Udah dirubah Jadi measure Ya Bapak Ibu Sekarang kita Default property Kita short Default properties Nah untuk Short Nah ini Bapak Ibu Bisa pilih Apakah secara Ascending Ascending Nah terus Ini juga Apakah secara Data source order Atau alfabetik Atau manual Kalau alfabetik Berarti ini Pastikan ini Tipe datanya Adalah Karakter Kalau kita Stop Berdasarkan Dari data Yang ada Di data source Dan itulah Kita yang Itu yang Mau kita Source Langsung Kita pilih Yang ini Kita tinggal Pilih Pilihnya Ascending Atau Descending Tinggal ditutup Kalau kita Mau lihat Hasilnya Ini kita Bisa Lihat Disini Hasilnya Kita bisa Lihat Disini Bapak Ibu Bebas Dari Sini Juga Bisa Ini Kategori Kita bisa Stop Ini Bapak Ibu Kalau dia Mintanya Dari Sini Di Default Properties Terus Di Sort Dia Descending Terus Kita Sort Geography Rule For Longitude And Latitude Kita Ini Longitude Latitude Terus Dia Pintain Point Geography Code Jadi Kita Longitude Kita Lihat Di Pedatanya Longitude Longitude Terus Kita Lihat Kita Pilihnya Longitude Terus Point Geographic Rule Mana Geographic Geographic Nah Klik Kanan Kalau Ini Kalau Nggak Ada Nggak Bentar Jadi Kalau Di Sini Nggak Ada Oh Ada Biography Group Pilih Longitude Jadi Sekarang Ini Adalah Kalau Kita Penasaran Kita Lihat Datanya Bapak Ibu Sesudah Berubah Sebelum Berubah Seperti Apa Sesudah Berubah Seperti Apa Ini Kan Longitude Longitude Latitude Itu Seperti Ini Oh Angka Dia Angka Dia Angka Oke Nah Sekarang Kita Kita Ubah Ini Longitude Geographic Rule Kita Ubah Jadi Longitude Oke Kita Lihat Di Sini Oke Cuma Sekarang Tipe Datanya Longitude Jadi Nanti Pada Saat Kita Menarik Data Ini Untuk Tampilnya Dalam Bentuk Map Bapak Ibu Dia Bisa Menampilkan Posisi Longitude Sama Latitude Mungkin Kalau Di Sini Tidak Kelihatan Kita Ini Gunanya Apa Nanti Ini Kelihatan Pada Saat Kita Buat Visualisasinya Bentuknya Adalah Petah Bapak Ibu Karena Petahnya Itu Meminta Kita Untuk Memasukkan Titik Longitude Sama Latitude Seperti itu Bapak Ibu Misalnya Tadi Itu Untuk Negaranya Mesiko Begitu Dia Gambar Peta Tampilannya Peta Itu Supaya Tampilan Visualisasinya Peta Si Tablunya Itu Akan Meminta Titik Longitude Sama Latitude Nanti Nanti Itu Keliatannya Pasti Kita Membuat Visualisasi Dashboard Dan Visualisasi Dalam Bentuk Petahnya Bapak Ibu Kalau Disini Mungkin Enggak Kertawan Ini Gunanya Buat Apa Silahkan Disimpan Kalau Sudah Bapak Ibu Eka Itu Tadi Yang Apa Yang Tadi Di Kasus Siapa Jehan Tadi Yang Gak Buka Filenya Itu Mungkin Gak Ya Dari Apa Namanya Antivirus Soalnya Saya Ini kan Saya Tadi kan Buka Data Hurrican Nah Dapat Message Error Sama Sama Yang Tadi Jehan Dapat Gitu Atau Mungkin Ini Security Setting Di Datanya Datanya Diturun Jadi Apa Bu Pokoknya Awalnya Pokoknya Di Allow Aja Gitu Betul Kadang-kadang Seperti itu Security Computer Kita Terlalu Tinggi Jadi Dia Detect Ini Sebagai Yang Berbahaya Iya Oke Tadi Sih Tadi Juga Gitu Dia Coba Security Setting Diturun Ini Berarti Tadi Bu Yang Mesti Kita Lakukan Apa Kita Ganti Lat Dek Jadi Latitude Ganti Nama Terus Kita Ganti Tipe Datanya Jadi Langitude Sama Latitude Bapak Ibu Kita Gantinya Bisa Dari Sini Bapak Ibu Di Sini Geographic Rule Pilih Langitude Atau Bisa Juga Dari Sini Ini Juga Bisa Geographic Rule Ini Langitude Ini Nanti Kepakainya Pada saat Visualisasinya Bentuknya Peta Jadi Untuk Nama Country Mungkin Tadi Ada Nama Country Nya Kalau Nggak Sama Meksiko Pada saat Kita Membuat Tampilan Bukan Peta Nanti Yang Biar Jadi Gambar Peta Yang Akan Dia Baca Itu Longitude Sama Latitude Tampilan Visualisasi Peta Nanti Yang Dia Kalau Itu Dia Baca Dari Longitude Jadi Ntar Kepakainya Pada saat Kita Nibu Depan Untuk Latihan Yang Visualisasi Untuk Bikin Dashboard Ini Bapak Ibu Bisa Simpen Ini Bebas Bapak Ibu Simpen Bisa Di Folder Apa Aja Bebas Berikutnya Mungkin Kita Bisa Bekerja Nanti Kita Masuk Dulu Materinya Nanti Apa Kita Pakai Yang Ini Atau Kita Pakai Yang Buat Latihan Untuk Coba Coba Dulu Yang Pakai Sample Superstore Aja Nanti Kita Coba Lihat Bapak Ibu Berikutnya Organize Data And Create Filter Yang Pertama Ada Creating Group In Your Data Apa Yang Dimasih Dengan Group Kalau Tadi Folder Folder Itu Memudahkan Kita Kalau Bekerja Dengan Atribute Yang Jumlahnya Banyak Kita Bisa Kategorisasikan Ini Folder Yang Terkait Customer Info Kemudian Kita Susun Dalam Folder Customer Info Walaupun Nanti Secara Data Source Itu Tidak Akan Merubah Tampilan Apa-apa Di Data Source Tapi Itu Hanya Keputuhan Tampilan Untuk Di Jendela Di Editor Tablu Kita Biar Kita Baca Datanya Gampang Terus Yang Kedua Adalah Group Yang Dimaksud Dengan Group Ini Apalah Kalau Di Tablu Kita Lihat When You Have A List Of Item And Would Like To Organize Them Together Into Single Group Kemudian Daripada Kita Membuat Atribut Baru Lagi Kita Bisa Buat Dia Satu Group Misalnya Bapak Ibu Kita Punya Atribut Nama Awal Nama Tengah Sama Nama Akhir Terpisah Ada Atribut Nama Awal Nama Tengah Sama Akhir Tapi Kita Misalnya Akan Membuat Biar Gampang Nanti Di Tablet Kita Tampilannya Nama Full Name Yang Di Dalamnya Itu Ada Nama Awal Nama Tengah Sama Nama Akhir Kita Nama Create Atribut Baru Yang Namanya Full Name Tapi Kita Buat Bisa Lakukan Yang Nama Awal Nama Tengah Sama Nama Akhir Itu Kita Create Dalam Satu Group Yang Namanya Full Name Kira-kira Idenya Kayak Gitu Bapak Ibu Group Let You Combine Several Numbers In Single Dimension Single Data Pointer Or Category Pen Jadi Idenya Jadi Beda Dari Folder Kalau Folder Itu Memudahkan Kita Menyusun Organize Data Yang Terkait Dalam Satu Folder Sedangkan Kita Meng-create Atribute Baru Jadi Atribute Yang First Name Last Name Middle Name Itu Kita Create Menjadi Satu Atribute Baru Namanya Full Name Kira-kira Seperti Itu Berikutnya Group In Table Mungkin Kita Lebih Baik Kerjanya Pak Yang Ini Kali Yang Superstore Aja Bapak Ibu Jadi Biar Enggak Mengganggu Yang Ini Mungkin Ini Seabis Di Save Ini Bisa Ditutup Ini Mungkin Bisa Ini Aja Kalau Mau Ditutup Kita Ini Aja Kita Buka Yang Baru Tapi Nanti Yang Ini Kita Tutup Kita Buka Sample Superstore Kita Latihan Dulu Sebelum Nanti Exercise Nah Yang Yang Ini Yang Hurrican Yang data Connection Bisa Ditutup Hurrican Kita Tutup Sekarang Hurrican Juga Ditutup Dulu Kita Sekarang Ini Masih Hurrican Kita Buka Kita Buka Baru Mungkin Untuk Latihan Coba Coba Dulu Kita Pakainya Yang Superstore Aja Kita Pakai Superstore Nanti Kalau Latihan Baru Kita Buka Latihan Yang Terkait Nah Ini Kita Lihat Create Group Create Group In Table Jadi Kita Bisa Pakai Dua Cara Kita Masukkan Ini Create Group Based On Feed On Data Paint Disini Adalah Create Di Data Paint Disini Berarti Dia Disini Create Group Oh Disini Tidak 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 Create Tidak Dimana Ya Ini Folder Ini Ini Juga Bisa Disini Nah Disini Bapak Ibu Kita Kan Memcreate Berdasarkan Atribut Kalau Disini Kita Bekerjanya Dengan Ini Kalau Disini Kita Level Data Level Data Seed Ini Seed Ya Bapak Ibu Seed Order Disini Level Seed Kalau Kita Berkerja Dengan Level Data Berarti Kita Disini Jadi Disini Contohnya Dia Melakukan Group Beberapa Atribut Disini Misalnya Misalnya Kita Jadikan Group Apa Ya Ini Dimensi Postal Code Ada Address Address Ini 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 Kita Group Create Terus Create Group Ini Nah Ini Kita Lihat Ini Field Name Adalah Postal Postal Code Ini Adalah Isinya Itu Terus Ada Contohnya Kalau Kita Mau Create Group Kita Create Group Ini Mungkin Nanti Bisa Gampangnya Pas Kita Menghadiahkan Exercise Bapak Ibu Nah Ini Ini Juga Create Group Bisa Melayu Dari Sini Bisa Jadi Bisa Dari Atribut Dan Bisa Juga Dari Datanya Kalau Bentuk Datanya Peta Nanti Kita Lihat Ini Kita Klik Ini Kita Langsung Create Group Nah Seperti Itu Enaknya Mungkin Kita Langsung Exercise Bapak Ibu Bisa Buka Yang Ini Adalah Nama File Latihannya Adalah Sebentar Namanya Adalah Create Group Oh ya Untuk Create Group Itu Ada Beberapa Cara Bapak Ibu Ini Adalah Create Group Di Data PEN Nanti Ada Lagi Create Jadi Tadi Kita Di PEN Data Nanti Ada Lagi Create Group Di Nih Di Dalam View Segala macam Tadi Yang Ini Adalah Create Group Di Data PEN Ini Adalah Create Group Yang Gambar Petak Tadi Adalah Di Tampilan View Sekarang Kita Yang Ini Bapak Ibu Bisa Buka File Create Group In Data PEN Ada Beberapa Cara Create Group Create Group In Data PEN Ada Juga Create Group In View Sekarang Bapak Ibu Buka Datanya Create Group Create Group In Data PEN Saya stop share dulu Biar tampilannya Nampilannya Seperti ini Bu Sekarang Di Kirinya Sekarang Materi Di kanannya Tablu Benar Bapak Ibu Sekarang Coba Kita Kerjakan Latihan Yang Ini Kita Skenarianya Adalah We Want To Find Out Over Eight Life Expectancy For Three Country In The Ocean Region And Lainnya Lagi Other Ocean Region Jadi Kita Melihat Harapan Hidup Untuk ASEAN OSEAN Dan Luar OSEAN Jadi Tolok Kelompokan Negara-negara Australia New Zealand Papua Nugini Dalam Satu Grup Yang Namanya OSEAN Terus Negara-negara Selain Itu Masukkan Ke dalam Grup Yang Namanya Others Nanti Biar Kelihatan Tampilannya Bisa Membandingkan Antara Life Exponency Antara Yang Di Region OSEAN Dan Bukan Region OSEAN Kira-kira Idunya Kayak Gitu Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Kita Kerjakan Ini Bapak Ibu Bisa Buka Yang Create Group Di Data PEN Jadi Kita Bekerjanya Di Data PEN Nanti Ada lagi Create Group Kita Ikuti Jadi Australia New Zealand Papua Negini Dibuat Dalam Satu Grup Sedangkan Yang Lainnya Itu Dibuat Sebagai Grup Yang Selain OSEAN Ini Kita Lihat Create Group Country New Zealand Papua Negini Namanya OSEAN OSEAN Nah Sekarang Kita Ke Dimension Itu Areanya Ada Dimension Ada Areanya Ada Di Dimension Dimension Iya Benar Country Bapak Ibu Country Dimension Kemudian Klik The Arrow To Open The Menu Create Create Nah Di Area Dimension Nah Ini saya Nggak Saya Tanya Create Nah Ini Create Group Bapak Ibu Bisa Diarahkan Ke Country Nah Terus Bapak Ibu Bisa Create Create Group Nah Kita tinggal Pilih Berarti Kita Bapak Ibu Pilih Australia Terus Tekan Control Bapak Ibu Australia Terus Tekan Kontrol Terus New Zealand Ya Australia New Zealand Tekan New Zealand Terus Tekan Control New Zealand Tekan Control Terus Papua New Gini Tekan Control Terus Kita Buat Namanya Tadi Kita Create Group Ini Nah Kita Ganti Namanya Di sini Jadi Ocean Clip Group Create Group Dialog Clip Ocean Jadi Nanti Hasilnya Seperti Ini Ocean Oceania Adanya Di sini Di sini Masih Cantri Bapak Ibu Terus Untuk Yang Lain Kita Letakkan Menjadi Others Jadi Seperti Ini Jadi Bapak Ibu Klik Yang Include Others Klik Include Others Jadi Selain Itu Ini Nanti Akan Ada Dua Langsung Ini Yang Oceania Yang Others Nah Untuk Yang Others Udah Kemudian Yang Name The Group Of Oz Itu Namanya Dikasih Jadi Oceania Region Jadi Nanti Tampilannya Seperti Ini Jadi Yang Bukan Itu Dia Dikasih Nama Oceania Region Ini Diklik Di sini Diubah Namanya Bapak Ibu Country Ini Sudah Nah Di sini Jadi Oceania Region Ada Ini Sudah Bu Bu Eka Ya Bu Ini Kan Kita ke Country Ya Country Bagian Population Kan ya Di folder Population Terus Kita kan Klik Kanan Ya Klik Kanan Kalau di saya Kok Klik Kanannya Nggak Ada Group Ya Pas Di country Klik Kanan Kan Harusnya Ada Pilihan Group Bukan Si Nah Ini Saya 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 Remove Ini Ini Di klik Ini Ini Kan Create Oh Sorry Yang di country Yang di Apa Field country Ini Eh country Oh iya Ini country Country kan Create Create Nah Di saya Cuma ada Calculated Fields Terus Pokoknya yang Group Nggak ada Cuma ada Tiga pilihan Itu aja Di country Bu Di country Ini Country Create Kan Kita pilih menu Create Oke Terus kan ada Ada empat pilihan Kan Kalau saya Cuma ada Tiga Calculated Field Set Sama Parameter Group Nggak ada Apa Itu Kenapa ya Baru dibuka kan Datanya ya Bu Iya Baru dibuka Nama Nama Filenya kan Create a Group In the Data Pain With What Indicator Starter Iya Coba kita Lihat Ke Tipe Datanya Tipe Datanya Udah Betul Tipe Datanya Udah Bener String Bu Sebentar Sebentar Ibu Tipe Datanya Apa String Iya Disini Juga Bisa Ibu Dicek Tipe Data Oh Sama 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 Iya String Juga Ininya Folder Bu Sama Iya Folder Juga Sama Tapi Nggak Ada Nggak Ada Grupnya Kenapa Ini Create Grupnya Nggak Ada Disini Saya Ada Pilihan Gini Bu Di bagian Oke Oke Saya Share Screen Apa Itu Pengaruh Karena Ada Pilihan Nah Di Saya Ada Pilihan Gini Worksheet Unavailable Belum Di Drag Dulu Bu Pilih Dulu Tadi Oh Nggak Juga Kan Langsung Buka Kalau Di Data Sourcenya Dia Begini Bu Ini Ini File Dulu Oke Saya Tutup Dulu Terus Saya Buka Table Lagi Dari Awal Gitu Ya Buka Aja Langsung Yang Itu Tadi Kan Buka Table Oke Oke Ini Kayaknya Karena Ini Saya Sudah Masuk Lagi Sudah Mudah Sudah 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 share screen ini yang life expectancy yang bagian population ya Bu iya population country oh ya udah ada itu tadi mungkin nah itu tadi Bapak Ibu lebih baik sih begitu selesai kita latihan itu ditutup aja takutnya kayak tadi kayaknya ada koneksi yang bentrok gitu kan tadi kayaknya itu kayaknya jadi koneksinya ada yang bentrok oke bu thank you kita lanjutin ya Bapak Ibu berarti tadi jadi ada ini ada disini kita create group create group jadi berarti kita punya group tadi belum tadi belum kesimpan saya tutup lagi dulu deh biar dari awal nggak kesimpan biar dari awal terima kasih Oke, kita mulai dari awal Bapak-Ibu ya. Nah, kita mau grup yang, kita bikin yang OSEAN itu isinya Australia, New Zealand, atau New Guinea. Nah, Bapak-Ibu bisa ke country, kan dia bilang? Country, ada di area dimension, kita klik country, terus kita pilih create group, tadi Bapak-Ibu bisa klik Australia, terus turun ke bawah, begitu pilih New Zealand sambil klik and control ya Bapak-Ibu. Nah, sesuai dengan diminta, di sini kita kasih namanya OSEAN, jadi rename the alias menjadi grupnya, dikasih nama, namanya ada. Jadi, di sini adalah kalau kita lihat ya Bapak-Ibu, ini adalah rename, ini adalah rename nama grup, tapi nama fieldnya tetap country Bapak-Ibu. Nah, ini kita hanya, nama field tidak berubah, tetap country, tapi ada nama grup, nama grupnya kita kasih rename namanya OSEAN. Nah, kita lihat ya Bapak-Ibu nih, jadi nama atributnya tetap country. Nah, ini nanti grupnya adalah, grupnya adalah OSEAN. Nah, kita lihat, nah kalau untuk kita merubah di sini, nanti berarti ada kita nge-create group, kita nge-create atribut baru. Nah, kalau kita cuma di sini, berarti atributnya tetap country, tapi ininya, grupnya namanya OSEAN. Nah, bedanya di itu ya Bapak-Ibu. Nah, sekarang berikutnya untuk yang lainnya, kita klik include others, jadi sekarang ada seperti ini. Jadi, ada OSEAN sama ada others, nah kita minta, yang di soal ini dia minta apa untuk yang others itu, ini kan nama atributnya masih tetap country di sini di atas, rename the field. Nah, fieldnya diganti namanya jadi OSEAN region. Nah, jadi sekarang yang kita ganti adalah ini, nama fieldnya, yang tadinya country group, diubah jadi OSEAN region. Nah, OSEAN region, jadi sekarang yang kita ubah adalah nolah fieldnya. Jadi OSEAN region, terus jadi OSEAN region, terus jadi OSEAN region, yang ditubah ini fieldnya ya Bapak-Ibu. Jadi, fieldnya itu dirubah, jadi nanti akan ada OSEAN, dan ada di dalamnya, terus ada lagi yang others. Nah, oke, sudah. Kalau sudah, klik OK, apply OK, bisa, OK juga boleh. Nah, jadi ada group, ada atribut baru yang tadi country, ini tadi isinya adalah New Zealand, Australia, sama apapun yang gini. Nah, ini adalah country region, yang tadi isinya yang others-nya. Terus dia, drop newly create group into the row, jadi kita segera drag aja ke row, eh ke row, ini row itu berarti yang ini. OSEAN region di drag ke row. Jadi, hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini adalah yang atas, ini adalah data life expectancy female untuk yang OSEAN, untuk yang others itu kita create jadi group, jadi atribut baru namanya adalah OSEAN region. Ini bisa di color, bisa diganti color-nya, kayak di extra, terus bisa di size, ini berarti lebih kurus, ini lebih gemuk, terus bisa di kasih label, label-nya ini apply, mana apply-nya. Nah, label itu kayaknya ada di Excel gitu, nah di kasih ini, nah ini label-nya ini, nah seperti itu, kalau nggak mau di kasih label juga bisa. Nah, bisa saya pilih, nah bisa saya pilih oprek-oprek, bapak-ibu. Nah, ini scale of text, ini dia harus klik ini dulu. Ini, terus ini font bisa diubah, lemon, ini 3 macam, bisa. Ini, tapi kok ini label-nya nggak ada ya. Tadi nanti ada lagi yang kedua ini, bapak-ibu. Ini kan tadi kita grup-nya kan dari sini ya. Nanti bisa juga dari sini nih, yang tadi muncul. Nih, pas desainnya. Nah, ini, tapi nanti aja. Itu kita grup-nya dari visual-nya langsung, dari view pane-nya. Tadi kita kan grup dari data pane. Kita kan bapak-ibu kutakatik ini. Ambil coba-coba. Kalau merubah ini. Nah, ini tooltip ini. Jadi nanti begitu di klik di sini, ada apa? Ada kayak di tooltip di Excel gitu, bapak-ibu. Kalau merubah bentuk tampilannya, tampilan grafiknya nanti ada di materi berikutnya. Jadi, bapak-ibu bisa coba lagi create group yang lain, terus ditetapkan di sini. Jadi kan ini Ocean Region. Terus, kalau mungkin country. Tapi nanti ada di materi berikutnya sih, bapak-ibu. Nanti bisa di filter. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, bapak-ibu. Jadi kita bisa buat atribut baru seperti itu. Jadi kita nggak perlu buat atribut baru, tapi kita atribut yang ada, terus kita create jadi atribut baru. Jadi kita nggak perlu bikin atribut baru dari awal. Ini namanya group. Kalau tadi folder itu hanya memudahkan untuk organize atribut aja, tapi terkait dengan isi atribut itu bisa di-merge, kayak di-merge jadi satu, itu kita pakainya group. Create group. Ini kita create group-nya dari data feed. Eh, iya, dari data feed. Nah, di sini untuk ganti grafik bisa yang di sini, bapak-ibu. Nah, bisa bapak-ibu ganti di sini. Ada mark di sini, bar atau lain. Bisa di sini. Bisa map. Bisa diganti-ganti, bapak-ibu, di bagian sini. Cuma mungkin hati-hati ada yang dari data yang udah kita tampilkan, itu begitu kita tampilkan untuk tampilan tertentu, itu dia nggak bisa kayak tadi saya nih. Saya pilihnya map, ternyata dari hasil yang kita kerjakan tadi, kalau dibikin untuk map itu, dia nggak bisa. Kayak seperti itu, bapak-ibu. Bisa di sini. Oke, ini bisa diubah-ubah. Di sini ya, bapak-ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, bapak-ibu. Abis ini berikutnya kita grup, tapi langsung di view-nya. Seperti ini, bapak-ibu. Kita grup langsung di view-nya. Seperti ini. Nah, ini kita langsung di view-nya. Itu yang kedua, creating a group from within the view. Seperti itu. Ini ambil contoh, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bapak-ibu. Kalau nggak mungkin kalian udah selesai, latihan yang ini kita simpen. Kita mau buat oprek-opreknya, kita pakai yang self-store dulu. Nanti begitu eksersisnya, baru selesai dengan file eksersisnya. Nah, ini mungkin punya saya, saya tutup dulu. Sudah selesai. Bapak-ibu, silakan oprek-oprek dulu. Ubah-ubah ininya. Silakan saja. Ini juga bisa, yang tadi dicoba, mungkin di buat folder. Saya tutup dulu. Bu Eka. Ya, Bu. Tadi kan kita bagi kelompoknya dua ya. Oceania sama other. Nah, kalau yang other itu kita mau kita breakdown lagi. Misalnya untuk yang Asia, kayak gitu. Nah, jangan klik include others, Bu. Create group lagi. Coba deh, Ibu, share screen deh, Bu. Oke, sebentar. Tadi kan kita pakai include other return-nya. Yang selain itu, ya kita jadikan aja group yang namanya. Others. Ya, others. Nah, kalau kita nggak mau kayak gitu, berarti create group lagi. Tadi kan Ibu udah create group ya. Nah, sekarang berarti Ibu di country lagi. Iya, ke country lagi. Berarti create group lagi. Edit group. Edit group. Ada nggak? Edit group. Coba create group aja, coba, Bu. Oke. Create group. Nah, berarti kan nih, kita awal lagi ya. Dari awal lagi ya. Yang tadi udah disimpan, Bu? Yang tadi belum sih. Oh, belum. Tadi, apa nih? Ocean regionnya belum di okein ya, Bu. Soalnya nggak ada. Ada, ada, ada. Coba-coba lihat, Bu, yang ocean regionnya, Bu. Ocean regionnya ini. Coba diklik, Bu, edit. Klik kanan, edit. Klik kanan, edit group. Oke. Edit group. Nah, itu, Bu, yang ini. Soal include others-nya, contrenya dihilangin. Oke. Berarti kita baru ini lagi ya. Berarti kan yang tadi coba dicek, yang Australia itu udah ada belum? Udah nih? Udah, udah. Ya, sekarang, coba diklik. Bener nggak, Bu, isinya Australia? Ya, bener. Nah, sekarang Ibu create group lagi. Dipilih tadi, diklik-klik. Ditambah-tambah tadi ya. Coba itu yang Ibu kedua, usahnya diklik. Terus kontrol, klik lagi, gitu. Oke, oke. Berarti bisa ya. Coba aja, Bu. Coba, Bu. Oke, misalnya apa nih kelompoknya? Kelompok yang kedua. Apa ya? Apa ya kelompoknya ya? ASEAN kali ya. ASEAN, misalnya Brunei, gitu ya. Nah, terus kontrol, ketepan kontrol, terus jalan yang lainnya lagi. Coba ini jadi musti satu-satu ya, nggak bisa di-search gitu ya. Nggak ada search. Misalnya Indonesia. 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 Aja gitu kali ya. Nah, terus grup. Oke, satu lagi deh, satu lagi biar kelihatan. Oh, Filipin nggak ada. Pakai P kali ini. Oh, iya. Oh, iya. Oke. Terus. Ya, misalnya ini dulu lah ya. Baru sisanya include other ya. Eh, itu dulu, Bu. Kayak oke dulu. Jangan, grup dulu. Iya, oke dulu. Ya, oke. Eh, klik grup, udah-udah. Sorry, sorry, sorry. Edit. Oh, ini kok copy ya. Edit, grup. Ya, hilang lagi deh. Oke, berarti misalnya, apa tadi? Brunei. Terus. Malaysia tadi ya. Philippines misalnya. Nama Indonesia. Ya. Oh, berarti klik drop dulu ya. Nah, sekarang lihat deh. Ada apa? Ya, dikasih nama, Bu. Oke. Nah, coba di-actuin. Ya, oke. Nanti ini, baru sisanya include other. Yang tadi, Ossian itu, masih Anda nggak? Coba di-click ke atas. Nah, masih ada, masih ada kan ya? Masih, masih. Ya, nanti sisanya input others. Kalau gini ya. Sisanya input others, baru input others. Terus baru ganti nama atributnya. Jadi, yang others itu nama atributnya apa gitu. Oh, ya, ya, ya. Oke. Yaudah, nggak apa-apa. Biarin gini aja dulu deh. Jadi, ada grup Ossiania, Asean, terus yang lainnya, others-nya itu baru di-click sebagai nama atribut baru, Bu. Oke. Nah, kalau misalnya Nisa ya, udah ada grup kan. Tapi terus kita mau masukin satu negara ke grup yang sudah ada, gitu. Gimana ya? Bisa nggak? Di-trick source-nya nggak bisa. Coba, Ibu, kak, klik yang Ossiania. Ossiania. Nah, di-expand dulu. Nah, terus yang negara lain, misalnya ke negara apa, di-track ke atas itu. Oh, ya, bisa. Bisa. Oke. Yaudah. Eh, kok hilang. Tadi ada yang nanya di chat siapa nih? Ya, saya stop share ya, Bu. Ya, tablu, apa ya? Tablu. Teknis tuh maksudnya apa? Hapsari. Ya, halo. Selamat siang, Bu. Ya, kak. Ya, maksudnya ini, Bu, saya mau menanyakan bukan terkait yang kita latihan sekarang ini, Bu. Lebih ke umumnya. Umumnya tuh, maksudnya? Maksudnya kayak, kan saya sempat browsing, Bu, kemarin. Jadi, kalau untuk dapat data yang bisa kita pakai di tablu ini, salah satunya menggunakan kagal, ya, Bu, ya? Oh, data set. Oh, iya. Datanya valid nggak sih, Bu? Kan karena bisa diposting oleh umum, gitu, Bu. Iya. Mungkin saya sambil share juga ya, terkait sama data set, ya. Untuk keperluan kita belajar ini, untuk data set, ya. Ini saya, sekarang tampilannya browser nggak nih, Bapak-Ibu? Iya, sudah, Bu. Bisa tadi bener, kegel. Kegel. Nih, kegel. Eh, nggak apa? Ya, kalau untuk buat mahasiswanya juga bisa, Bu. Rindang pakai kegel. Nah, mana sih? Kegel. Kegel aja, gitu, deh. Nah, ini. Terus bisa juga UTI, machine learning, Bapak-Ibu. Nah, ini kegel saya share di chat. Ini ada yang validnya juga sih. Karena di situ ada juga kayak Lazada itu naruh data di sana. Ada juga, atau satu lagi yang ini. UCI, UCI, machine learning repository. Nah, ini bisa dipakai juga. Atau review playstore juga bisa dipakai. Nah, ini kegel juga bisa. Masalah valid atau enggaknya. Kalau saya pernah lihat itu, untuk skripsi mahasiswa saya itu Lazada ada juga naruh data di sana. Jadi, misalnya kalau, ini kan data sekunder ya, bener nggak sih, Bu? Data sekunder, kalau misalnya kalau saya, kalau emang kita fokusnya mau coba dulu untuk eksplorasi algoritma, ini mungkin masih bisa. Tapi kalau nanti kita penelitian satu objek, satu subjek tertentu, misalnya kayak Lazada gitu, walaupun di situ ada, mungkin kayaknya kita harus cari data primer dulu juga sih sebenarnya. Ini kan data sekunder ya, walaupun, coba deh kamu, coba deh dilihat deh. Lazada tuh ada sentimen analisisnya segala-galanya, cuma kan kita nggak tahu ya, bukan data primer soalnya kan ya. Tapi ini kalau untuk mau belajar eksplorasi, itu juga bisa. Dan ini loh, kegel ini ada lombanya loh, coba deh licek. Oke, ada lomba. Kalau udah register ke kegel, dan ada account di sana, nanti setiap ada lomba-lomba apa, data visualisasi, data apa, dia ada lombanya. Oke, oke, oke. Jadi, dicari yang postingnya hanya oleh yang organisasi yang ini ya, Bu. Ya, betul. Walaupun data yang dari Lazada ada, tapi kita kan nggak bisa nge-thress ya. Ini ke belakangnya tuh yang bener-bener Lazada apa nggak. Kan ini jatuhnya datanya sekunder. Ini biasanya kalau yang data science gitu, kegel. Ini UCI juga. Tapi UCI ini lebih ke data science sih, tapi kalau di kegel itu lebih banyak. Bisa ke arah yang tadi tuh, kayak opini masyarakat, opini sentimen analisis itu bisa ke sana. Kalau ini lebih ke image, sama seperti itu sih kalau yang UCI ini. Oke, oke, oke. Yang lebih agak beragam itu yang kegel, kayak gitu. Oke, baik. Ya, gitu ya, Hapsari. Ya, terima kasih banyak, Bu Eka. Terima kasih, Ma. Kita lanjutin lagi. Berarti kita, saya, saya, saya bukannya. Tadi ini. Saya coba buka untuk latihannya, eh, untuk coba-cobanya ini, saya coba buka yang Superstore aja ya, Bapak-Ibu. Nanti baru untuk latihannya sesuai dengan saya latihan yang diminta. Kita coba buka ke Superstore aja. Untuk. Oke. Nanti kalau untuk exercise, baru kita sesuai dengan latihan yang diminta. Oke, sekarang tampilan layarnya di kiri, materi di kanan tablu ya, Bapak-Ibu. Sekarang kita create group juga dari view-nya langsung, Bapak-Ibu. Kalau tadi kan kita create group-nya dari data pen. Nanti tergantung sih Bapak-Ibu nyamannya yang mana ya. Mau yang langsung dari view-nya atau dari data pen aja seperti itu. Nah, sekarang kita misalnya nih, kita mau create group country. Country-nya isinya Spain, France, sama Germany. Kita mau compare dengan US, United States. Jadi, kita mau compare turism, kunjungan turism di satu kompok yang isinya Spain, France, sama Germany dengan yang satunya lagi United States. Tapi kita mau, oh ini dia mau lakukannya langsung dari view-nya. Nah, sekarang kita buka, oh dia langsung latihan sih. Coba ya kita. Tree map. Oh iya, langsung exercise. Kita buka, kita buka exercise yang ini. yang exercise ya. Yang ini, yang group, group, group in view, ya. Creating group view within, nanti, 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 nanti. Tadi kan kita paint ya, oh sekarang ini, create group in the view. Kita buka file yang itu Bapak Ibu. Create the group in the view. Jadi, kita buat group langsung di view-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Saya setelah dulu. Saya buka yang ini. Desktop. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Yang di kiri, tampilannya materi, yang di kanan, tablu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mau langsung di view-nya. Katanya, yang Spain, France, sama Germany itu dibuat dengan satu group dan di compare dengan United States. Nah, ini kita buka starter-nya. Ini latihan kita. Tantanya, create, berikutnya adalah create group the three maps that contain Spain, France, and Germany from all dimensions. Berarti itu adanya, kita lihat di table dimension kita. Nah, oke. Dia dimension-nya itu. Tidak kelihatan ya. Oh, dia ini wujudnya sudah dashboard Bapak Ibu. Jadi, dia ini langsung di view-nya. Jadi, langsung di, apa, langsung di, ini table-nya, apa, attribute-atributnya sih tidak kelihatan di sini sih. Kalau dilatihan di mana. Oh, di sini. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini. Kalau di sini-nya, dia sudah untuk view, untuk dashboard. Kita lihat ke data source. Kita lihat attribute-nya. Ini attribute-nya Bapak Ibu. Nah, itu. Berarti itu kan country ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita bekerja di sini kan kita bekerjanya dari data pen. Di sini kita bekerjanya langsung dari view-nya. Ini caranya adalah kita langsung drag aja Bapak Ibu. In the income by dragging the country tree map drag to select Spain from as Germany. Jadi, jadi kita ini. Terus kita, ini harbian, keep only atau exclude. Exclude itu berarti enggak kita masukkan. Kalau kita mau masukkan lagi, enggak kelihatan lagi satunya lagi nih. Sebentar ya. Berikutnya ini apa? Germany, Spain. Oh, ini France. Ambil kontrol. Terus satu lagi, Germany. Terus kita pilih, ini adalah Bentar. Bentar, saya besarkan dulu. Exclude berarti belum masuk. susah tampilan. Saya tutup lagi deh, saya ulang lagi. Ini nanti kalau kita lihat dari dari latihannya, seharusnya ini adanya di, apa, seharusnya adanya di kanan ya Bapak Ibu. sebentar. Paperclip, jadi kita klik-klik, klik-klik, terus ada paperclip tadi, yang kecil tadi, kita pilih select all dimensions. Ini, ini ada paperclip. Jadi tadi kita pilih lagi, terus kita menaik. Paperclip-nya, sampai muncul paperclip-nya tadi Bapak Ibu. All dimensions. Tapi, baru sudah muncul semuanya belum? Baru spend doang kan ya. Nah, ini, tadi seharusnya kita, nah, kita klik-klik, kontrol-kontrol, terakhir, terakhir, klik-kliknya ini Bapak Ibu, all dimensions. Ini, agak susah sih Amun. Ini, ini, eh, sekarang udah ya, eh, France-nya udah pindah, Germany jadi ini, terus Bapak Ibu, nah, begini Bapak Ibu, terus di sini klik-nya, klik di sini, mana klik-nya ya? Eh, salah. Saya ulang lagi nih, jadi klik all dimensions gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, coba Bapak Ibu lakukan, jadi begitu kemudian yang tadi, klik all dimensions untuk France, terus yang German-nya juga all dimensions, terus yang, yang spend juga sama, ini, ini klik all dimensions, itu kan aja gitu, terus yang, Jerman-nya masih bangsa. Tapi kenapa dia merah ya, seharusnya dia biru juga sih nih. nah, seperti itu Bapak Ibu. Terus nanti yang United, yang UK-nya, yang second group-nya adalah UK, sama kayak gitu, UK, kemudian klip lagi gitu. UK, seharusnya gambarnya sih seperti yang tadi nih Bapak Ibu, tapi kenapa kok warnanya saya beda, karena seharusnya sih klik-klik-klik jadi satu, klik-klik-klik pilih semua, kontrol, terus klip, baru, jadi klik Spain, klik France, klik Germany, sambil klik, tekan kontrol, kemudian gambar klip, nah nanti dia jadi satu dimensi gitu Bapak Ibu. Ini saya kenal tadi, saya satu-satu, ini jadinya warnanya beda, seharusnya warnanya biru. coba Bapak Ibu lakukan nih Bapak Ibu. Ini saya punya saya salah nih Bapak Ibu. Nah, ini saya punya saya salah. Jadi seharusnya, ke France, klik, terus ditahan, klik lagi Germany, terus klik lagi Spain, sambil ditahan, kemudian baru klik-kliknya. Agak, emang agak-agak ini ya, agak-agak. Munculin klipnya susah ya Bu ya. Mesti gimana? Maksudnya, posisinya, pasti posisi klipnya itu Bu. Untuk munculin apa, klipnya itu. Iya, jadi ini caranya kedua nih, tergantung kita nanti familiarnya yang mana. Ini, ini, ini. Belum di share screen Bu. Iya, ya, sebentar. Ini nih, begini nih. Sebenarnya kita klik, kalau klik kanan dia jelas nggak bisa. Dia munculin pas dia, nah, tadi tuh, tadi kan. Nah, pas segitunya itu. Nah, jadi, ini, nah, oh, gini Bapak-Ibu, ini, klik, terus geser. Gesernya, tapi tadi muncul, tadi nggak muncul lagi. Kalau tadi, saya gini, abis klik, terus abis itu, kursornya di YouTube, nanti dia muncul, baru kita geser. Iya, coba share screen tadi, agak-agak. Soalnya dia, kalau kegeser sebelum muncul, pasti hilang lain. Coba silahkan, saya menerima Gina ya. Tapi, ini nggak bisa share screen, misalnya pakai Google. Kalau saya, tadi gini, Bu Eka, saya, saya, apa namanya, pilih tiga itu, tiga negara itu, terus klik kanan, pilih grup, nanti ada pilihan all dimension. Coba, Bapak-Bapak. Kalau kegeser sedikit, dia hilang. Nah, ini, ini kita mau, apain lagi, mau, nge-group, apa, all dimension-in, apalagi nih, misalnya. Ini. Ini kan tadi, udah nih. Tapi dia nggak pindah ke kanan ya, Bu? Nggak sesuai sama. Nggak. Nggak, tapi warnanya aja yang sama. Sama, iya, warnanya sama. Warnanya sama. Kalau United States, jadi satu lagi, dimensi satunya lagi, United States. United States sama, sama apa? Itu doang sih, Bu. Oh, satu aja. Jadi, kita compare United States sama yang tiga yang tadi. tadi muncul. Kalau satu sih, tadi, sebentar. Satu sih nggak usah. Kalau satu nggak usah. Nggak usah. All dimension kan? Iya. Di sini nih. Tapi kan nggak usah ya? Nggak usah. Udah. Ya udah, jadi gimana? Kalau yang United States-nya. Cuma satu sih, Bu. Cuma satu. Cuma satu. Jadi misalnya United States mau kita kelompokin sama Kanada misalnya ya. Ini juga susahnya kita, kalau kita klik yang ini, yang lainnya tuh nggak kebaca. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Seperti itu. Kira-kira kayak gini, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu lebih familiar yang mana gitu ya. Jadi bisa dari view-nya, bisa juga dari yang seperti yang tadi, data pen-nya. Kayaknya lebih enak kan data pen-nya mungkin kayaknya ya. Terus saya ini kontrol. Terus klipnya tuh bagaimana? Klik kanan, tapi pas kegeser klipnya hilang lagi ya. Terus emang agak-agak susah. Klik kanan terus pilih grup, Bu. Oh, iya. Nah, seharusnya yang pas klik kanan itu yang pas tadi tuh, Bu. Sebelum ya, klik grup atau tadi pas. Nah, ini. Apa ini mau coba saya share screen, Bu? Iya, silahkan, silahkan. Ini. Nah, begini, Bu. Seharusnya emang agak-agak susah. Silahkan, Silahkan. Ya, begini seharusnya. Ya, tadi tadi di klik tahan kontrol, tapi pas kegeser dia emang hilang. Bener, tadi kata Regina. Bener. Ini tuh tadi kan. Ya, betul. Sambil di kontrol, apa? Kontrolnya ditekankan ya? Ya. Nah, kalau yang susah di-work sih dia di-break gitu sih. Oke. Sambil kontrolnya ditekankan, terus klik kanan nih. Tapi, ya klik kanan kan? Oh, enggak. Kalau saya dia, saya diemin sih. Digiemin. Oh, digiemin aja. Oh, iya. Kayak ribetnya gitu. Nah, iya, kayak gini. Iya, betul. Emang agak-agak susah sih tadi. Nah, iya, betul. Nah, iya, betul. Nah, iya, benar. Jadi, ini saya minimize. Tadi saya akhirnya, apa? Kelang-kelang. Bisa juga. Nah, saya share screen ya. Nah, jadinya tuh seperti ini Bapak-Ibu. Dia di sini nih. Nah, terus kalau yang UK-nya, berarti dia tinggal klik paperclip-nya aja. Kita pilih UK. Terus pas paperclip-nya mana tuh? Terus kita pilih paperclip. Klik di paperclip. UK. Paperclip-nya mana? Mana ya paperclip-nya? Kalau bergerak. Tadi muncul. Ah, iya. Oke. Kalau saya kok tetap gak pindah ya, Bu. Ini, Bu. Saya gak pindah ya. Gak pindah ke kanan. Nah, jadinya begini, Bu. Oke. Oke. Saya kena pindah ya. Tadi kayak bener-bener kata Regina, kalau kita kegeser dikit, dia itunya klip-nya hilang. Seperti itu. Mungkin bisa dicoba, Bapak-Ibu. Tadi yang punya trip-trip enak lagi bisa di-share, Bapak-Ibu. Tadi itu emang, ini kok dia klipnya gak muncul pas dia digeser kemana, baru klipnya muncul. Jadi mungkin kita coba lagi ya. Misalnya, ini kayak Malaysia. Saya cari kompukin mana lagi. Malaysia sama ini kayak Hongkong. Asia, gitu ya. Terus Malaysia-nya gak kelihatan. Oh, ini Thailand. Thailand tadi mana? Thailand kok pas di sini, Malaysia. Kontrol. Thailand. Malaysia. Tadi emang pas munculin ininya, agak-agak. Nah, begitu, Bu. Pas muncul, baru ini. Nah, gitu. Ini kalau mau region all atau apa-apa ini bisa. Nah, ini kalau ini tadi kan yang udah kita buat all tadi ya, Bapak-Ibu. Tadi kan all-nya mati ya. Jadi ini, ini ada yang merah, Malaysia-Tailand. Ini UK. Kalau yang ini gak muncul, kita inin aja yang all. Agak digeser tadi, Bu Rindang. Pas posisi kemana, itu dia baru klipnya muncul. Iya, sih. Cuma, saya kenapa gak pindah ke kanan sini ya, Bu, ya? Jadi saya tetap... Gedein, Bu. Gedein, Bu. Kayak saya dimaksimis. Oke. Dimaksimis muncul gak? Ini udah besar kayaknya. Ini all-nya udah di-klik. Ada all region gini. Pertama aja, Bu. Udah saya besarin. Digeser ke kanan-ke kanan. Gak ada juga. Tapi dia dari kotak-kotak yang di kiri, ilang gak? Di kotak-kotak kiri, dia ada gak, Bu? Kotak-kotak kiri, itu yang mana, Bu? Oh, tetap kayak tadi ya, posisinya ya, Bu, ya? Iya, posisinya tetap. Cuma warnanya sama. Tadi, Bu, grup. Coba grupnya di-disable dulu, Bu. Grup? Tadi kan, Ibu, kliknya-klik kanan grup kan, ya? Tadi saya coba yang... yang kayak Regina itu juga tetap sama. Dia gak pindah. Coba ya, saya ulang lagi. Saya penasaran. Saya hapus-hapus. Tadi, Bu. Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini enggak ngaruh sih, ini cuma tampilan. Iya sih, enggak ngaruh. Yang penting kan kita tahu ini satu grup, ini satu grup, satu kelompok gitu. Oke, oke. Ya, let's stop share. Oke, kira-kira gitu Bapak-Ibu ya. Bapak-Ibu, nanti anaknya yang mana? Nah, sekarang untuk... Nah, sekarang kita masuk ke hirarki, hirarki ya Bapak-Ibu. Nah, hirarki ini juga kelebihan daripada kalau kita pakai konsep multidimensi, ini kan sebenarnya tabu ini juga analisanya multidimensi, di mana ada istilah namanya dimensi sama measure dan dimensinya itu bisa lebih dari satu ya Bapak-Ibu. Nah, di sini ada kemampuan untuk melakukan hirarki. Jadi, hirarki ini nanti fungsinya buat apa? Kita bisa melakukan drill down, Bapak-Ibu, drill down atau sebaliknya kita bisa melakukan roll up. Nah, kita cuma perlu kita lihat satu-satu atribut yang mana saja yang bisa memungkinkan kita membuat hirarki, misal. Yang mungkin untuk membuat hirarki itu adalah country. Misalnya country-country, misalnya country itu hirarkinya berikutnya adalah... Ini kalau kita sebut Indonesia, berarti berikut... Eh, kalau kita sebut country-nya adalah country yang ada di dunia, berarti yang paling tinggi itu adalah world-nya Bapak-Ibu dunia. Kedua adalah region ya. Region apa? Ocean, boleh lindah. Kalau kita dunia itu berarti kan world ya, yang paling tinggi, hirarki tertinggi. Kedua adalah misalnya region. Region itu, di bawahnya region ada lagi... Region itu kan misalnya kayaknya ada Asia gitu ya, Asia, Europe. Nah, misalnya Asia, di bawahnya lagi ada Southeast Asia atau apa segala macam. Nah, itu hirarki Bapak-Ibu. Atau kalau kita gampangnya Indonesia, yang paling tinggi adalah Indonesia, hirarki nomor satu. Di bawahnya adalah province, di bawahnya adalah kabupaten. Nah, itu hirarki. Jadi, itu yang perlu kita lakukan adalah kita pikirkan atribut apa aja yang mungkin kita bisa drill down informasi di dalamnya. Terus yang paling gampang lagi juga pasti waktu, Bapak-Ibu. Waktu itu juga bisa kita gunakan konsep hirarki di sana. Misalnya, year dari year terus ke quarter, dari quarter terus turun ke month. Itu konsep hirarki seperti itu. Jadi, kita bisa drill down, misalnya tampilkan untuk per quarter, kemudian per month, kemudian per week. Itu namanya drill down. Kalau sebaliknya itu roll up dari week ke month, ke quarter, ke year. Itu adalah roll up seperti itu. Nah, ini kalau yang drill down, kalau ini adalah hirarkinya untuk date. Nah, date ini bisa hirarkinya seperti ini. Seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, sekarang kita mau membuat hirarki. Nah, Bapak-Ibu kita buka latihan yang hirarki. Hirarki itu nama latihannya adalah create hirarki on superstore, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa buka latihannya yang create hirarki on superstore. Kita bisa ikutin latihannya. Nah, oke. Sekarang ditampilannya seperti ini. Di sini adalah sales by region. Di sini adalah latihannya. Silakan Bapak-Ibu kita kerjakan. Yang diminta adalah you are working in sales workbook. Jadi, kita bekerja di workbook sales. And you want to see how sales are ranked in within each region by each. Nah, kita Bapak-Ibu kalau bisa lihat soalnya, sales itu berarti adalah measure apa dimensi, Bapak-Ibu? Sales itu adalah measure. Sales are ranked within each region. Nah, each region, region itu dimensi, Bapak-Ibu. Each region by sales percent. Sales person itu juga adalah dimensi, Bapak-Ibu. Jadi, sebenarnya dari soal itu kita kelihatan untuk kalau sudah by each region, nah itu each-nya, itu adalah dia dimensi. By each sales person berarti itu dimensi juga. Nah, to support this analysis, create a hierarchy that includes region, nah region dan sales person. Jadi, nanti kita mau yang dihirarkinya adalah region sama sales person. Nah, Bapak-Ibu bisa buka latihannya yang ini. Jadi, bisa ketahuan ini measure-nya adalah sales, dimensinya adalah region dan sales person. Kemudian kita mau bikin hirarki, itu adalah untuk region sama sales person. Nah, kita bisa ikuti latihannya. Ini Bapak-Ibu. Sudah dibuka. Kita yang ini ya, Bapak-Ibu, yang creating hierarchy on superstore. Ini sebenarnya kalau mulai dari awal juga bisa Bapak-Ibu ambil tablenya, kemudian ambil ini ya, ambil sheet-nya, terus di-drag. Nah, di-drag ini sheet-nya adalah migrated data. Seperti itu. Sama sih. Nah, ini kemudian kita tampilkan, ini adalah sales-nya kita tetap, kita drag sales-nya, kemudian ini dia akan muncul. Nah, kita lihat Bapak-Ibu. Yang ada di tengah ini, ini adalah measure-nya. Nah, sedangkan yang enak-an ini. Yang ada di kolom ini adalah measure-nya. Yang ini adalah dimension-nya. Kita lihat yang ada di row ini adalah dimension-nya, yang kolom ini adalah sum sales-nya atau measure-nya. Yang tampil di sini ini adalah measure-nya. Nah, create hierarchy call sales person by region using field region and sales person. Nah, berarti kita dari data pane, drag sales person. Sales person kita tarik. Sales person kita tarik into ke region field. Sales person. Oke. Sales person ke region field. Jadinya. Drag sales person shift into this open, ada. Sales person ke region. Kita drag. Nah, tampilnya seperti ini Bapak-Ibu. Namanya, hierarchy-nya namanya sales person by region. akan create hierarchy, kemudian. Sudah. Kita oke. Nah, jadi seperti ini Bapak-Ibu. Ada region, ada sales person. Nah, jadi seperti ini. Sales person by region. Sudah. Terus drag the new hierarchy into row. Jadi, kita drag ke sini. Ke row. Tapi di situ juga ada di row-nya. Nah, selain itu di ada juga. Kita lihat. Jadi, yang kita buat tadi. Kita drag ke sini. Nah, jadinya seperti ini Bapak-Ibu. Ini region. Nah, terus ini ada ini. Nah, ini sales person-nya langsung ada. Karena tadi di dalamnya region ada sales person. Seperti itu. Oke. Jadi, begitu. Kita drag yang ini Bapak-Ibu. Nah, ini akan tampil pertamanya hanya region. Tapi, begitu kita klik ininya. Ini. Klik di sini. Ini sales person-nya juga muncul. Kira-kira seperti itu. Kita mau. Ini ada kita membuat hirarki. Jadi, kalau kita baca. Ranger. Kemudian sales person. Jadi, hirarki dari group by region. Kemudian group by-nya by sales person. Seperti itu. Nah, sekarang bisa di sales-nya. Bisa di solve Bapak-Ibu. Ini kayak. Nah, kalau seperti ini nih. Ini Bapak-Ibu tergantung letak kursornya. Nah, kalau saya di sini. Berarti yang di sort ini adalah ininya ya. Value yang ada di sales-nya ini. Ini ya Bapak-Ibu. Nah, kita sort ini. Tapi, kalau kita di sini. Kita sort yang ini. Sales person-nya Donald, Jennifer, John. Ini yang kita sort. Nah, seperti itu Bapak-Ibu. Kalau kita di sini. Berarti kita sort-nya adalah yang region-nya. Nah, dia seperti itu. Nah, kalau dia munculnya di sini Bapak-Ibu. Di sebelah. Ini kalau ini kan ini. Bukan yang ini. Ini field-nya. Field name-nya sum. Ini kita yang ini. Kalau kita mau sort-nya. Kalau kita mau sort value sales-nya. Oke, silakan Bapak-Ibu. Jadi, cukup create ini saja. Waktu kita drag ke sini. Yang di bawah. Atribut lain yang di bawahnya itu juga akan ikut ke sini. Selamat menikmati. Ada yang mau ditanyakan. Bapak-Ibu ini hirarki. Terus berikutnya filter. Filter. Filter ini seperti kalau kita di query. Itu pakai adalah where-nya Bapak-Ibu. Where, where. Oh, iya. Oke. Silakan. Filter ini adalah where. Where condition. Jadi, ada kondisi atau yang filter yang mau kita tampilkan terkait dengan data. Sekarang di tabu itu filter-nya ada macam-macam. Bapak-Ibu mungkin bisa baca nih ya. Extract filter. Extract filter itu when you connect to data, you can choose the extract kit. Saving a snapshot of how it looks in your book and you can choose the number of times. Default-nya adalah extract filter. Kemudian juga bisa data source filter. Jadi, tergantung kita filter-nya dari level mana ya Bapak-Ibu. Mungkin saya lihat gambarnya aja akhirnya. Nah, gambarnya nih Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu di tabu ini bisa memfilter pertama dari level extract. Jadi, ini kalau kita pilih connection-nya bukan yang live. Kita pilihnya connection-nya yang extract. Dimana yang kita filter itu adalah dari level snapshot-nya langsung. Terus, bisa juga kita filter dari level data source Bapak-Ibu. Jadi, dari data source-nya itu bisa kita filter. Tadi tuh kalau kita lihat ya. Di sini kan, di sini ada. Mana sih ini Bapak-Ibu? Dari sini nih. Tadi ada filter ya. Mana tuh filter? Nah, tadi Bapak. Filter. Nah, itu kita filter-nya dari. Apa di sini tadi ya? Nah, ini kita filter-nya dari level data source. Atau dari dimension-nya. Atau dari measure-nya. Atau dari atributnya sendiri. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang kita filter dari datanya sendiri. Dari datanya langsung. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini. Ini kita filter dari datanya langsung. Diambil contoh. Kita mungkin buka table ini Bapak-Ibu. Saya buka superstore ya. Karena sub-categori itu kalau nggak salah adanya di superstore. Saya buka laptop ini. Nah, saya buka di superstore. sekarang kita coba kita mau filternya langsung dari level data ya Bapak Ibu, jadi kita bisa lihat Bapak Ibu bisa filter dari level data source, dari dimensi meter sama dari datanya langsung, ini filter dari datanya langsung, misalnya table subkategori order, mungkin disini ada subkategori nah ini subkategori Bapak Ibu subkategori, terus kita lihat filter to allow user to show specific name atau specific item mungkin Bapak Ibu bisa kita drag seperti gambar disini sampai saya lihat ini song sales yang kita letak disini yang kita letakkan kesini adalah yang di kolomnya adalah sales terus yang di rollnya adalah kategori kategori sama zip mode kategori sama zip mode kategori kategori sama zip mode nah terus nah sekarang kita lihat disini nah udah udah kita masukkan seperti ini terus kita mau filter this view input the dimension filter nah kita udah sampai sini terus kita udah this view input dimension filter of legend to allow user to access A2C sales and specific legend nah ini bisa dibilang juga udah filter Bapak Ibu jadi kita mau menampilkan kategori tertentu nih kalau Bapak Ibu nah Bapak Ibu kita ada ini ya terlihat ini bisa kita filter juga Bapak Ibu Bapak Ibu mau nah bisa jadi coba Bapak Ibu seperti ini terus nanti dari yang ada ini kita bisa filter nih ini kita filternya berarti dari level data ya Bapak Ibu ini filter Bapak Ibu bisa filter ada range of value berarti ini adalah batas bawah batas atas bisa ditulis atau bisa digeser juga Bapak Ibu ini digeser ini batas bawahnya digeser seperti ini ini adalah at least ini berarti batas bawahnya aja yang kita tentuin at most batas atasnya saja ini spesial spesialnya jadi misalnya kita mau menampilkan yang tidak nul jadi berarti non nul atau yang nul aja atau kalau kalau all in semuanya jadi yang nul sama tidak nul ditampilkan ini bisa kita juga bisa filter yang ini Bapak Ibu kategorinya ini kan tadi tipe datanya number ya nah berarti kita lihat tadi tampilannya seperti itu kalau kita filter ini kan tipe datanya string coba kita lihat filternya nah beda Bapak Ibu nah ini kalau ini ini apa tipe datanya string ini string oke kalau yang tipe datanya string filternya bisa kita coba ini Bapak Ibu ada general wire card condition atau top nah kalau yang general ini bisa kita pilih kan tadi kan ada furniture office sama teknologi misalnya kita mau pilih yang ini aja nah ini seperti ini Bapak Ibu ini 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 kalau yang general ini select from list atau custom juga bisa ini juga bisa nah kalau yang light card ini ini lah Bapak Ibu yang mengandung kata apa gitu misalnya content content atau yang diawali dengan huruf apa misalnya kalau nah ini kita lihat ya kalau content ini misalnya diawali huruf B B terus kalau yang I kalau tanda bintang itu harusnya beberapa karakter jadi kita kan taunya depannya B belakangnya ada beberapa karakter kita gak tahu berapa size-nya kita bisa seperti ini 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 berarti bukan content ini berarti start with ya Bapak Ibu kalau content itu yang mengandung nah cuma saya mengandung itu misalnya begini ini depannya gak tahu ada berapa di tengahnya mungkin misalnya RO di belakangnya lagi ada lagi berapa kita gak tahu ini konten Bapak Ibu tapi kalau yang ini adalah ini kalau bintang ini mewakili beberapa karakter start with ada hasilnya gak sih ah jenisnya gak ada hasilnya kita edit filter berarti ini saya lancarnya saya clear ini kalau condition ini adalah yang ini kita mau menampilkan top 10 nah bisa nih Bapak Ibu nah ini by field field-nya apa field-nya field sales operasinya apa mau sum boleh over rate mark min boleh nah ini Bapak Ibu bisa pilih mau lebih besar atau lebih kecil gitu ya misalnya yang lebih lebih besar ini bisa lebih besar sama dengan berapa ini bisa dimasukkan disini nah gitu ini yang min max itu juga sebenarnya bisa langsung tadi di drag ya Bapak Ibu ya bisa juga disini atau kalau pakai formula bisa disini jadi oke seperti itu jadi itu tadi ini terus filter-nya satu lagi by tadi udah by top oke kalau by top berarti top 10 misalnya untuk untuk sales kita nge top berarti 10 teratas top 10 misalnya top 10 terus ini mungkin gak kelihatan kali ya ini cuma top berapa nih cuma top 4 oke seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya sampai disini filter-nya ada yang mau ditanya Bapak Ibu jadi filter-nya tergantung dari ininya ya tipe datanya Bapak Ibu ini kalau filter tipe datanya number seperti ini nanti kalau tipe datanya date hampir seperti ini juga Bapak Ibu filter-nya yang dia tipe seperti ini juga ini code filter yang tipe datanya char seperti itu oke sampai disini filter-nya ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu ini tadi yang apa yang saya jelaskan tadi ya nah ini ada keep only seperti itu filter by including schooling data point data point itu ini kalau yang lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan kalau including data point itu adalah batas bawahnya ikut batas atasnya ikut jadi lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan tapi kalau excluding itu jatuhnya lebih besar atau lebih kecil Bapak Ibu bedanya seperti itu terus bisa di edit sekarang kita coba latihan aja kali ya Bapak Ibu nah ini kalau ada perbedaannya sih Bapak Ibu pada beberapa kondisi itu akan dibedakan ini table online table desktop jadi kayaknya secara gas besar yang bersama cuma ada di beberapa aktivitas itu ada perbedaan oke Bapak Ibu kita bisa latihan biar ini waktunya kejar juga Bapak Ibu bisa ini filter nah bisa exercise-nya Bapak Ibu test software ya untuk exercise-nya filter Bapak Ibu bisa buka yang ini adalah dimension filter starter oke iya benar dimension filter starter Bapak Ibu silakan dicoba exercise-nya saya minimize dulu oke silakan Bapak Ibu ini yang dimension filter starter tadi yang kita filter itu dimensi Bapak Ibu yang di atas bukan yang measure-nya nah ini coba Bapak Ibu perjakan your manager has upcoming meeting which product generate low to no profit which they can have the lowest profit kita filter kita filter category to show only furniture jadi kita udah nih furniture jadi open the starter dimension udah category udah ada ya category on the field nah sekarang kategorinya kita drag ke filter Bapak Ibu nah ini ini bisa juga gampang Bapak Ibu kita tinggal drag aja jadi kategori ini kan ada filter ya tadi kan kita belum pernah pakai yang filter ya Bapak Ibu nah kategori nah kategori ini kita drag ke filter nah oke kategori di drag ke filter kemudian ke filter save udah jadi seperti ini eh kategori kategori kok kategorinya kok salah saya salah taruh oaf saya ulang ya maafkan Bapak Ibu jadi nanti hasilnya seperti ini di filter ada kategori kategori di drag ke filter oke 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 on general tab clear office supplies and technology and then klik oke general tab oke oke dia nggak muncul ya di sini kategori kategorinya kok nanti hasil akhirnya seperti ini tapi kenapa kategori saya tidak muncul di sini ada yang udah berhasil Bapak Ibu kategorinya kok hilang dan saya jatuh kategori to filter kita drag-nya dari sini Bapak-Ibu kita drag-nya dari sini terus katanya selanjutnya muncul yang tadi on the journal clear office software dan teknologi ini office supply seperti ini oke jadi sampelannya seperti ini Bapak-Ibu terus create filter for region and display is a single value list region mana nih region katanya apa katanya on the drag region jadi region sekarang ada di filter sekarang regionnya diletakkan di filter drag region from data pane to filter sekarang region diletakkan ke filter terus yang dia minta itu adalah select all select all ini select all kalau sudah select all on the filter on the filter saya ok saya select all klik ok jadinya seperti ini Bapak-Ibu terus yang di bagian filter on the filter klik the drop down arrow next to the region filter and select show filter show filter show filter nah ini Bapak-Ibu jadi kalau kita mau menambilkan filternya ada di sini nah ini show filter seperti itu Bapak-Ibu jadi daripada tadi kita dari terpat yang tadi kan kalau kita udah buat dia filter ini kita bisa ubah-ubahnya di sini nah ini juga kita bisa ubah di sini ini dengan cara kita klik show filter Bapak-Ibu kalau ini show filternya hilang ini show filternya ada seperti ini nah kita bisa filter di sini Bapak-Ibu bisa juga sih dari sini nah seperti itu edit filter juga bisa tapi bisa juga biar gampang show filternya dimengatukan ok ok bisa Bapak-Ibu display the drop down filter card single value ok ok sampai sini Bapak-Ibu ada yang mau ditanyakan Bapak-Ibu ini kita melakukan filter nah terus change the title of region filter to select region jadi ini mau kita ganti ini nama regionnya yang dia ganti itu adalah yang yang kita ganti adalah yang ini yang region region nama filternya diganti jadi change title of region to select region select region kita pilih di region filter terus kemudian pilihnya edit title nah ini Bapak-Ibu ada edit title itu adanya dari edit title dari edit title dari edit title oh ini dia oke bisa dari sini Bapak-Ibu jadi tadi namanya jadi select to select region ini ini kalau nama regionnya mau diganti ya Bapak-Ibu seperti nama alias jadi ke sini Bapak-Ibu ada showing all value ini ini adalah find value koin-koinnya adalah propertinya Bapak-Ibu bisa pilih edit title nah ini diganti namanya seperti itu Bapak-Ibu terus select different region to see impact of future initial and logic ini oh nah Bapak-Ibu bisa coba lagi ini untuk kategorinya di filter ya Bapak-Ibu ya silahkan Bapak-Ibu oh ini nomor 6 ini nggak usah dikerjakan ini sebenarnya seharusnya ada dikerjakan terus ada ada pertanyaan sih di table-nya di table apa di table e-learningnya itu tadi salah saya hapus aja nah oke silahkan terus Bapak-Ibu bisa filter yang satu kategori di filter tampilkan yang salesnya lebih kecil daripada 250 ribu sub-kategori di drag dulu ke filter di sini kan baru ada region ya Bapak-Ibu sub-kategori di sini nah terus tadi katanya dia bilang yang less than sub-kategori kita pilihnya condition condition-nya itu adalah condition-nya adalah by field field-nya field sales by field field-nya field sales field sales terus ratanya less than 250 ribu field sales less than less than lebih kecil dari nah ini di berarti di dunia ini mungkin lebih baik kita nggak usah pakai koma titik-titik ya Bu ya silahkan Bapak-Ibu kalau mau kita filter kita drag ke sini ya Bapak-Ibu kalau tepat filter ini kalau tepat filter ini ya tadi ini kayaknya kita udah coba ya eh Bapak-Ibu eh Bapak-Ibu sekarang oke sekarang yang kita filter itu adalah ya measure tadi kan yang kita filter itu adalah yang dimensi ya Bapak-Ibu nah ini coba kita lihat ini misalnya discount nah ini kalau bentar berarti kita kita drag ke sini ya misalnya ya nah ini tampilannya Bapak-Ibu agak berbeda kalau yang kita filter itu adalah measure ini tampilannya paling kita cuma memilih apakah mau pakai sum apakah operate seperti ini seperti itu ini kalau next sama kalau pakai sum nanti batas atas berapa batas bawah berapa seperti itu tadi yang kita lakukan kan kita filternya yang dimensi Bapak-Ibu ini kalau yang filternya adalah yang measure seperti itu nah ini yang dimasuk dengan ini seperti ini Bapak-Ibu jadi yang kita filter itu adalah measure-nya pasti dia akan numerik Bapak-Ibu pasti akan tampil cuma yang tampilan seperti ini silahkan latihannya Bapak-Ibu misalnya kata Bu Rindang waktunya agak mepet terus berikutnya ini juga filter nah tadi udah ya tadi ini udah ini berarti yang berarti adalah filter untuk measure nah berikutnya adalah filter filternya adalah untuk date Bapak-Ibu nah kita cari yang tipe datanya date ya tipe datanya date berarti di sini ada nggak sih aduh ada sip date sip date oke nah ini ada perbedaannya juga tampilannya kita lihat nih kalau yang di filter adalah date nanti kita bisa lihat ini pilihannya apakah mau pakai seperti ini pilihannya bisa ini tergantung dari datanya Bapak-Ibu ini karena sip date berarti ada filternya ada year-nya aja atau quarter-nya aja atau none-nya aja itu bisa kita pilih misalnya kalau individual date ini ini nanti ininya kita pilih ini kalau yang di filternya adalah date ya Bapak-Ibu ini date filter tadi kalau yang date filter itu seperti ini nah ini bedanya nah ini bedanya apa Bapak-Ibu ini ada yang continuous ada yang diskret ini nih continuous nih Bapak-Ibu ya year quarter ini continuous ini ada diskret diskret yang continuous yang atas yang diskret itu yang bawah ini yang continuous nih ini yang diskret kalau ini mah bukan date seperti itu terus di materi lagi rela sama untuk yang date kita bisa pilih rela tentukan juga batas atas sama batas bawahnya ini ini coba kita yang shift date ya nah ini Bapak-Ibu saya pilih condition atau general seperti ini Bapak-Ibu ya ini berarti kita pilih yang 2017 aja ini ini ada latihannya Bapak-Ibu yang filter tanggal juga bisa dilakukan terus tadi kalau sorting sorting tadi kita udah lakukan ya Bapak-Ibu ya pas yang dimana tadi sorting itu adalah misalnya kalau kita mau sorting yang ini ada stop ada stopnya ini saya tutup aja ya saya pakai yang ini apa pakai yang superstore terima kasih terima kasih terima kasih nah tadi untuk sorting itu kalau nggak salah kita udah udah coba ya Bapak-Ibu disini ada ini disini ada yang kita coba drag ini ini sort ini bisa disini Bapak-Ibu nah sorting bisa juga terus pas kita udah ada gambar tabelnya ini disini misalnya ini adalah sales ini misalnya ada kita atau ini kita juga bisa filter disini tadi ya Bapak-Ibu eh apa sort disini ya Bapak-Ibu tadi yang sort itu masukkan disini tadi kita sih udah coba ya Bapak-Ibu ya nanti bisa dibaca di materinya ini sort kita bisa juga sortnya disini nah ini Bapak-Ibu ini kita bisa juga sortnya disini tadi sort ya Bapak-Ibu di materinya tadi udah kita pelajari sih oke ya nah terus seperti itu nah sortnya nanti bisa dikerjakan ya Bapak-Ibu terus kayaknya yang terakhir ini set ini oke nah ini yang terakhir set ini Bapak-Ibu set itu adalah sekumpulan data sekumpulan data yang memenuhi kriteria tertentu kita misalnya ada sekumpulan data yang memenuhi kriteria tertentu misalnya nih pelanggan yang misalnya yang kalau setiap transaksi itu misalnya di atas 1 juta itu kita kelompokkan dalam satu kelompok dengan kriteria tertentu kriteria krianya adalah dia belanja setiap transaksi adalah di atas 1 juta seperti itu itu namanya set Bapak-Ibu nah kalau kita lihat di materinya set itu ada dua ada yang sifatnya fixed set ada juga yang namanya dynamic set kalau fixed set itu adalah membernya itu gak pernah berubah jadi gak pernah gak ada member yang pindah misalnya yang tadinya customer loyal berubah jadi customer tidak loyal itu gak mungkin itu yang fixed set tapi kalau yang dynamic set itu mungkin aja ada yang berpindah misalnya yang tadinya dia masuk kelompok A terus akan berpindah lagi jadi kelompok B seperti itu nah ini untuk meng-create set kita coba mungkin ini yang nah terus untuk meng-create set itu ada dua pakai encode mark sama incalculated field mungkin kita coba yang ini ya yang set ini oke ini yang terakhir Bu Rindang kita buka Bapak-Ibu bisa buka latihannya ini yang terakhir itu ada creating set starter ini agak ini belum kita sampaikan kalau tadi kan sorting itu sebenarnya udah kita lakukan sebelum materinya masuk ya Bapak-Ibu jadi tadi kita udah tahu oh ini sorting nah sekarang ini yang terakhir ini adalah set Bapak-Ibu bisa buka latihannya yang terakhir itu adalah creating set starter terus kita buka materinya creating set starter terus kita buka materinya ya seperti ini Bapak-Ibu sebentar ya seperti ini Bapak-Ibu sebentar ya sekarang tampilannya di kiri materi di kanan tablu Bapak-Ibu nah ini kita sekarang tentang set ya nah jadi kalau kita lihat nih disini Bapak-Ibu ya ini kan ini data nih nah kemudian ada isilah yang namanya outlier outlier itu adalah yang menyimpan Bapak-Ibu nah outliernya itu itu adalah simpangannya nah itu nih simpangan dari yang ada di dalam kontok set itu nah itu kita mau apakan seperti itu kita lihat nah ini kita udah buka nah terus kita coba kerjakan nih udah open the starter tabu create the fixed name of the top top selling item that input item that sells over the 180k nah jadi kita coba nah ini kita harus pilih satu-satu nih yang di atas 140k ini kalian hanya ya 149 ini di atas 140k terus udah kita arahkan kemudian klik echo icon klik the set icon dan select create set array create set create set ini kalau anti-additional option appear udah kayak gini ini ada ini Bapak-Ibu create set nah create set terus udah klik the icon create set type top selling item top selling item type selling item name field ini udah terus kalau udah 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 katanya klik ok nah ini akan ada di sini Bapak-Ibu top selling item karena ini dia adalah yang sales ini dia adanya di bawah karena ini measure terus use the top selling item to view jadi top selling item ini di ke color on the mark jadi di set ke sini ini disini kok belum nah seperti ini Bapak-Ibu jadi sekarang ada di sini nah udah remove sub-pategori from view sub-pategori from view jadi sub-pategorinya ini tadi ada di sini di remove jadi seperti ini ada satu terus top selling drag top selling item from color to filter nah terus kita pilihnya select out on the filter ok nah seperti ini right-click on the top selling item filter on the filter cell and show filter nah ini ditampilkan di sini add sub-category to detail sub-category to detail dipindahin ke sub-category 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 ini ini adalah in-out 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 in-buckle oh ini kita pilih create new set kita buat lagi re-click sub-category sub-category di-click terus kita create create type button click top-tap top-tap save field button blue sub-category 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 Dan profil. Sekarang kita bisa mengkombinasikan antara top sama button tadi. Terus sekarang Bapak-Ibu ini juga. Ini kan ini namanya simpangan ya Bapak-Ibu. Nah simpangannya ini tadi seperti yang tadi kita udah pelajarin. Waktu kita filter dari yang filter yang pakai tree map. Ini kan namanya outlier ya Bapak-Ibu. Ini outlier-nya ini mau diikutin apa nggak bisa Bapak-Ibu tentukan. Kalau exclude berarti ini outlier-nya nggak ikut. Jadi kita lihat ya. Kalau keep ini kan tadi kan. Disini ada data. Kita remove dulu. Karena nanti itu jatuhnya adalah filter Bapak-Ibu. Cleanup filter. Cleanup filter. Ini kalau nggak mau dimasukkan kita punya exclude. Tapi nanti jadi filter up-nya ini nggak masuk. Kira-kira seperti itu. Ini filter Bapak-Ibu. Ini set. Mungkin ini udah kali Bu Rindang sampai di sini. Ini set-nya terakhir Bapak-Ibu. Ini set. Mungkin tadi kena permintaan Bu Rindang. Biar ada sesi tanah jawab. Mungkin ini sampai di sini Bu Rindang. Nanti muridnya bisa explore. Jadi ada pengetahuan bahwa ada set, ada filter, ada grup. Segala macam. Soalnya kalau pasti explore semua, nggak cukup juga ya waktunya ya Bu ya. Fitur-fiturnya banyak soalnya juga. Silakan Bu Rindang. Oke, terima kasih Bu Eka. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana tadi mengimport file Excel gitu ya Bu ya. Terus kita juga udah belajar apa namanya. Tipe-tipe data yang ada di, yang ada di mana, di tablo. Terus juga kita udah belajar bagaimana memfilter, sorting gitu kan. Bikin grup. Dan terakhir tadi bikin set gitu. Nah, memang ini kalau tablo ini nggak bisa sekali ya harus banyak sering dipakai gitu. Buat teman-teman yang mungkin yang sudah kerja, yang sehari-harinya berkecimpung dengan data, berurusan sama data, selama ini pakai Excel, pusingnya setengah mati, mengolah data pakai Excel, ya mungkin bisa menggunakan tablo. Bu, di awal memang pasti susah karena kita belum tahu fiturnya dan belum terbiasa. Itu aja ya Bu ya. Tapi once kita sudah tahu fiturnya, bagaimana menggunakannya, nah itu akan jadi jauh memudahkan kita kayak tadi. Ketika kita bikin grafik, kita bisa sekalian bikin grafik, bisa langsung memfilter juga. Jadi pergerakan grafiknya itu langsung cepat kelihatan, gitu kan, berdasarkan data yang kita ingin visualisasikan, gitu. Nah, jadi pesan saya mungkin untuk teman-teman, itu kan materinya sudah ada tuh di dalam folder materi yang saya kirim, atau file RAR-nya saya kirim. Itu kalau nggak salah yang Ibu kirim bentuknya PDF ya Bu ya? Kalau mau word-nya juga, nanti yang terbaru ini nanti saya share ya, karena kan tadi ada tipe data, itu belum ada ya Bu ya? Nanti saya taruh di drive lagi ya Bu, nanti drive-nya nanti saya share lagi ke Ibu Link ya. Oke, oke, boleh Bu, thank you. Atau saya file-nya aja lah ya, biar nggak berat-beratin ya, file-nya aja ya. File word-nya aja. File word-nya aja. Ya, oke. Jadi itu nanti akan ada updating materinya dari Ibu Eka. Nah, untuk minggu depan tentu saja kita akan melanjutkan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Mungkin minggu depan kita sampai dashboard, Bu. Iya, minggu depan sampai dashboard, iya. Sampai yang ada trend segala macam itu, iya benar. Nah, minggu depan tentunya akan lebih menarik, karena tadi kan kita bikin grafik kan satu-satu ya. Maksudnya, oh kita mau lihat sales per ini, kita buka file ini, gitu. Kalau kita mau bikin grouping pariwisata di negara Eropa, US sama Asia, kita ganti file lagi. Nah, nanti mungkin untuk yang, untuk nanti minggu besok tanggal 16, kita pakai satu file gitu kali ya, Bu, ya. Kerja di satu file, terus kita bikin visualisasinya, dan terakhir itu kita bisa menghasilkan dashboard, gitu ya. Begitu ya, Bu, ya. Kalau yang untuk minggu depan, gitu. Jadi, apa namanya, lengkap, gitu. Apa jernihnya dari awal sampai akhirnya itu tuh nanti nih, kita belajar abu tuh untuk apa sih, gitu. Nah, itu nanti di minggu depan kita akan pelajari hal-hal tersebut, gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup ya, Bu Eka? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tadi benar, Bu Rindang, kalau tools kan emang banyak ya, Bu, fitur-fiturnya ya. Yang penting mungkin secara konsepnya tadi kan yang mungkin bagi teman-teman yang agak baru kali, dimensi itu apa, itu kan ya, dimensi itu apa, measure itu apa, terus semacam kayak, apa, tipe data yang tadi mungkin baru kali ya, baru. Nah, jadi nanti kalau kita bikin, membuat visualisasinya, kita nggak bingung, ini kok di bagian atas itu apa? Oh, itu ternyata dimensi. Di bawah itu adalah measure-nya, seperti itu. Terus ada lagi tadi, yang dimasuk dengan apa tadi, grup tuh apa, gitu ya, yang dimasuk dengan folder apa. Grup itu seperti kayak, kita bisa membuat field baru lagi, tapi dari field yang udah ada, kayak gitu, seperti itu. Ya, oke. Jadi itu yang tadi yang kita pelajari memang baru basic ya, Bu Eka ya. Tapi memang butuh familiarisasi ya, dimension, measures itu kalau kita nggak paham, dan nanti ketuker-tuker report juga ya, Bu. Ya, itu sebenarnya intinya di situ, Bu. Nanti itu doang sih. Ya, betul. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Jangan lupa daftar hadirnya ya, apa namanya, mengisi daftar hadir. Karena nanti kalau nggak isi daftar hadir, bikin sertifikatnya ketinggalan. Ya, jangan lupa. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin kita foto bersama dulu, Bu. Bisa tolong teman-teman diaktifkan kameranya. Oke, ada berapa, ada cuma dua halaman sih. Saya boleh minta tolong Archie nggak untuk foto Archie? Boleh, Bu. Ya. Biasanya Archie yang jago moto nih, foto di Zoom. Sudah semua, teman-teman, silakan. Tunggu sebentar ya, Bu. Iya. Oke, Regina. Yang di slide kedua, banyak yang belum aktif fotonya. Oke, thank you yang sudah. Silakan Archie diberikan apa-apa. Marcela, Marcela, mana foto mana ininya? Videonya. Oke. Sika, Jehan. Baik, selamat siang pada Bapak-Ibu semua. Nah, izinkan saya untuk mengambil foto. Di sini ada satu slide. Saya ubah settingan jadi 49 partisipen. Jadi, saya akan mengambil untuk total fotonya dua kali. Baik, dimulai pada hitungan ketiga. Dua, satu. Oke, untuk pengambilan foto pertama selesai. Mohon tunggu sebentar. Saya akan segera mengambil yang kedua. Dalam hitungan tiga. Dua, satu. Oke, sudah selesai. Saya keserahkan kembali kepada Ibu Rinda. Oke, thank you Archie. Teman-teman, kira-kira ada pertanyaan. Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit. Tidak? Itu teman-teman bisa juga. Register yang e-learningnya itu bisa kok. Free ya, Bu? Free ya, Bu. Setahun juga. Jadi, nanti kita dapat link untuk install. Installnya untuk yang lecture. Tapi mungkin sama kali ya. Install sama. Satu lagi, tablu prep. Tablu prep itu adalah fitur tambahan untuk data extraction. Terus sama bisa akses materi itu setahun, Bu. Free ya. Tapi tidak bisa. Tidak ada PDF, Bu. Jadi, dia. Seperti saya screenshot. Seperti saya kopas-kopas gitu. Oke, oke. Nah, teman-teman. Kalau ingin menambah. Kalau dirasa trending ini dua kali kurang. Silakan ikut e-learning. Jadi, ini memang sesi ini hanya untuk membuka wawasan aja sih. Ya kan? Buka wawasan kalau kita ada tools gitu ya. Tablu untuk melakukan, membantu kita dalam melakukan bisnis analytics. Oke. Oke. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan. Mungkin saya tutup. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Maaf kalau ada kurang-kurangnya. Terima kasih, Bu. Ya, sama. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Have a nice weekend, teman-teman semua. Sehat selalu. Terima kasih. saya izin leave ya ya teman-teman saya juga izin leave ya terima kasih ya thank you kita ketemu tanggal 16 ya jangan lupa yang belum isi daftar hadir oke saya izin leave ya iya bu makasih thank you